Yang terhormat, Sekretaris Umum PB Pernefri, Dr. Pringgo Dikdo Nugroho, spesialis penyakit dalam konsultan pinjah hipertensi. Dan yang terhormat, Koordinator Pernefri Wilayah DKI Jakarta, Dr. Tunggul Sitomorang, spesialis penyakit dalam konsultan pinjah hipertensi. Serta yang terhormat kepada Profesor, Senior Dokter, Dokter, dan Sejawat sekalian. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul kembali dalam acara pertama dari rangkaian acara World Kidney Day 2022. WKD tahun ini bertemakan ginjal sehat untuk semua, menjebatani kesenjangan pengetahuan untuk kesehatan ginjal yang lebih baik. Acara pertama dari WKD ini berjudul Prevention and Early Detection of Kidney Day. Acara akan dibuka oleh sambutan dari Ketua PB Pernefri, dilanjutkan oleh sambutan dari Kepala Dinas DKI Jakarta, dan paparan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, acara ini akan dimulai dengan sambutan dari Ketua Umum PT WP Pernefri, Dr. Aida Lidia, PhD, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Kepada Dr. Aida, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Anandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti MKM, Yang saya hormati, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Dwi Oktavia Handayani, M. Epit. Yang saya hormati, Senior saya, Koordinator Pernefri untuk wilayah DKI Jakarta, Dr. Tunggul Sitomorang, SPPD Konsultan Ginjal Hipertensi, Dr. Pringgo Dikdo Nugroho, SPPD Konsultan Ginjal Hipertensi, Sebagai Ketua Panitia Peringatan Hari Ginjal Sedunia, Dan juga Sekretaris Umum Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Yang saya hormati para guru besar, Para sejawat semua yang hadir bersama kita pada pagi ini, Terutama sejawat-sejawat yang berkiprah di layanan primer. Senang sekali rasanya bisa bertemu, Walaupun secara virtual kita bersilaturahmi, Berdiskusi mengenai layanan kesehatan ginjal. Bapak-Ibu yang saya hormati, Kita bertemu pagi ini dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia, Working Me Day, Yang diperingati setiap tahunnya. Uniknya, Hari Ginjal Sedunia ini diperingati selalu Pada hari Kamis dan pada minggu kedua di bulan Maret. Sehingga pada tahun ini akan jatuh pada tanggal 10 Maret 2022. Peringatan Hari Ginjal Sedunia ini merupakan gerakan global Yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Akan kesehatan ginjal, Dan pentingnya peranan organ ginjal terhadap kesehatan secara keseluruhan. Pada tahun ini, WKD mengangkat tema Kidney Hurt for All, Bridge the Knowledge Gap to Better Kidney Care. Yang menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan ginjal, Di samping itu pentingnya menjembatani kesenjangan pengetahuan Untuk kesehatan ginjal yang lebih baik. Penyakit ginjal kronik atau PGK Tercatat sebagai penyebab 4,6 persen kematian global pada tahun 2017. Angka ini akan diprediksi terus meningkat. Dan diperkirakan akan menjadi penyebab kematian tertinggi kelima Di seluruh dunia pada tahun 2040 nanti. Di Indonesia, selain prevalensi PGK ini makin meningkat juga, Dan juga berkontribusi untuk penyebab kematian tertinggi, Dan terutama pada masa pandemi ini, Di mana penyakit ginjal menjadi salah satu komorbit Untuk penyakit COVID-19, Dan mengalami angka kematian yang tinggi, Terutama pada pasien-pasien yang menjalani dialisis. Menurut riset kesehatan dasar, Kementerian Kesehatan 2018, Prevalensi PGK 0,38 persen, Dan Registri Nefrologi Indonesia pada tahun 2020, Menunjukkan insidensi kumulatif yang tinggi, Di mana pasien baru itu tercatat lebih dari 61 ribu. Penyebab utama gagal ginjal yang kami catat di Indonesia adalah, Pertama karena hipertensi, Yang kedua karena diabetes, Dan yang ketiga karena penyakit glomerulonefritis. Tingginya angka gagal ginjal ini, Bapak-Ibu semua, Tidak hanya menjadi beban bagi pasien dan keluarga, Tetapi juga bagi negara, Di mana biaya yang dikeluarkan oleh BPJS kesehatan sangat tinggi. Pada awalnya, penyakit ginjal kronik ini tanpa gejala. Berbagai keluhan baru dirasakan, Bila penyakit sudah lanjut, Dan mendekati stadium akhir. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan ginjal, Menjadi salah satu penyebab, Kenapa pasien-pasien kita datang dalam keadaan terlambat. Pesenjangan pengetahuan ini, Merupakan masalah di berbagai belahan dunia, Juga kita di Indonesia. Oleh karena itu, Memberikan edukasi, Dan meningkatkan literasi kesehatan pada semua kalangan, Menjadi kunci yang dapat meningkatkan kewaspadaan kita semua terhadap penyakit ginjal. Literasi kesehatan sendiri, Didefinisikan sebagai kemampuan seorang individu, Untuk memperoleh, Mengakses, Memahami, Serta menggunakan informasi, Untuk mengambil keputusan dalam tindakan medis. Bapak-Ibu yang saya hormati, Pada kesempatan pagi ini, Kami ingin mengajak para sejawat semuanya, Untuk bersama-sama melihat permasalahan kesehatan di negara kita, Bagaimana kita bisa berperan bersama-sama, Bergandengan tangan, Terutama dalam hal pencegahan, Dan meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan, Untuk tenaga kesehatan, Dan juga masyarakat kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih, Kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti, Yang turut menjadi narasumber kita, Mestinya pada pagi hari ini, Dan juga nanti akan memberikan sambutan, Pada acara kita ini, Dan terima kasih juga, Saya ucapkan kepada Dr. Pringgo Dikdo, Nanti yang akan membahas, Mengenai aspek pencegahan penyakit ginjal, Dan tentunya kepada Dr. Dwi Handayani, Sebagai narasumber kita, Dari Dinas Kesehatan DKI. Kepada Dr. Tunggul Situmorang, Sebagai moderator, Sekaligus koordinator, Pernyafri untuk wilayah DKI Jakarta, Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga acara kita pada hari ini, Akan memberikan manfaat kepada kita semua, Kepada pasien-pasien kita, Dan kepada masyarakat. Demikian sambutan singkat dari saya, Banyak terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aida Lidia. Sambutan yang kedua, Akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Lidia Suti, Magister Kesehatan Masyarakat. Boleh ditampilkan CV-nya. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dan menyelesaikan Master of Public Health-nya di Universitas Indonesia pada tahun 2020. Untuk Dr. Widia Suti, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat. Semangat sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Neurologi Indonesia, Dr. Aida Lidia, PhD, Sekretaris Pengurus Besar Perhimpunan Neurologi, Sekaligus Ketua Panitia Peringatan Hari Ginjal Sedumia, Dr. Pringodikdo Nuguroho, Kemudian Dr. Tunggul Situngorang, Selaku Korwil DKI Jakarta, Dan para guru besar, Yang hadir pada kesempatan hari ini, Para Ditor Rumah Sakit, Para Kepala Buskesmas, Kepala Sudu Dinas, Para Tenaga Kesehatan, Dan Bapak Ibu sekalian, Para peserta Zoom-in, Yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Panitia, Dan tentunya kepada Dr. Aida, Yang telah memilih tema yang sangat luar biasa, Dan tentunya sangat bermanfaat. Kita tahu bahwa saat ini, Transisi epidemiologi menunjukkan, Bahwa angka kesakitan, Penyakit tidak menular, Salah satunya adalah, Tadi disesukan Dr. Lidia, Tingginya kasus hipertensi, Dan diabetes melitus, Yang menjadi salah satu faktor utama, Penyebab gagal ginjal, Sangat penting kita sama-sama ketahui. Dan angkanya terus bergerak. DKI sendiri menunjukkan data, Bahwa 10 tahun terakhir, Angka-angka kesakitan PTM ini, Sangat luar biasa, Meningkat dengan pesat, Dibandingkan angka penyakit menular, Yang tentu juga belum selesai di DKI, Yang memberikan beban, Kesehatan, biaya, Maupun multidimensi yang lain, Termasuk sosial dan ekonomi tentunya. Kemudian yang kedua, Kami sampaikan bahwa, Betul sekali bahwa, Kita perlu mengemas suatu komunikasi media yang baik, Pertama tentunya kepada tenaga kesehatan itu sendiri, Bagaimana menyikapi, Mampu mengidentifikasi, Dan mampu melakukan deteksi dini dengan baik. Yang kedua adalah media komunikasi yang baik juga kepada masyarakat, Karena tidak tentunya tidak hanya berhenti kepada tenaga kesehatan, Tetapi juga bagaimana kita bisa, Membuat suatu komunikasi dan bahasa yang sederhana, Sehingga masyarakat paham betul, Apa dari tujuan screening kita, Dan bagaimana cara kita untuk bisa menekan, Angka-angka kasus tadi. Masa pandemi ini membuat kita semakin sadar bahwa, Selain transformasi layan kesehatan, Juga dibutuhkan tentunya adalah bagaimana transformasi digital yang harus bersama, Beriringan antara transformasi layan kesehatan dan transformasi digital. Sehingga tentu perang dari kita semua, Sebagai pengambil kebijakan, Dan yang kebetulan harus membuat suatu regulasi, Mensinergikan berbagai kebijakan dari organisasi profesi, Kemudian program-program kesehatan di tingkat pusat, Di tingkat daerah, Dan memanfaatkan teknologi untuk bisa mengkomunikasikan, Dan membuat suatu media komunikasi yang lebih mudah dipahami, Baik itu oleh tenaga kesehatan, Maupun tentunya yang lebih besar adalah, Kepada tenaga atau teman-teman kita di puskesmas, Maupun masyarakat luas. Kami sampaikan bahwa di TKI Jakarta, Selain tenaga kesehatan yang tersebar di puskesmas, Di klinik, di rumah sakit, Kami juga mempunyai penghubung, Yaitu tenaga kader kesehatan, Yang saat ini jumlahnya sangat luar biasa. Ada 33 ribu kader kesehatan, Yang bergerak di setiap RT, Untuk melakukan deteksi dini, Dalam rangka promosi demam berdarah dinggi. Kemudian juga ada kader posyandu, Ada kader dasar wisma, Yang jumlahnya sekitar 75 ribu. Jadi saya berharap hari ini adalah salah satu, Pertama kita lakukan adalah untuk peningkatan pemahaman, Menyembah tani tadi, Gap pengetahuan, Gap kompetensi, Antara teman-teman di organisasi profesi, Dengan tim kami yang ada di lapangan, Dan lebih lanjut kami berharap bahwa, Tidak berhenti di acara ini, Tetapi juga bagaimana kita nanti sama-sama, Memformulasikan komunikasi yang lebih baik, Kepada kader kita, Sebagai ujung tomba, Yang bersama-sama dengan warga, Melakukan aksi hidup baik, Melalui screening kesehatan di masyarakat. Dan lebih jauh tentunya, Setelah kader kita juga harus bergerak, Di tingkat masyarakat. Sekali lagi tantangannya adalah, Bagaimana kita mampu mengemas, Komunikasi media yang baik, Sehingga warga masyarakat secara luas, Paham betul, Apa tujuan dari kegiatan webinar ini, Dan bagaimana kita mampu, Mengajak mengedukasi warga, Untuk bergaya hidup yang lebih sehat. Bapak-Ibu sekalian, Banyak sekali regulasi, Yang sudah dibikin oleh, Kementerian Kesehatan, Maupun pemerintah DKI Jakarta, Karena kita sama-sama tahu, Bahwa sebenarnya penyakit tidak unor, Adalah suatu penyakit, Yang bisa dicegah dengan gaya hidup sehat. Pemerintah DKI Jakarta, Sudah sangat berpihak, Dengan gaya hidup sehat ini. Salah satunya adalah, Kita memperbanyak trotowar, Sehingga orang mau beraktifitas fisik. Kita sudah mempunyai pergub, Yang mengatur bagaimana kita, Untuk gerakan masyarakat, Untuk hidup sehat. Kemudian juga, Kami sudah mengeluarkan, Regulasi terkait dengan, Penyakit tidak menular, Dan memasukkan, Tanda kutip, Biaya deteksi dini ini, Dalam skema, Rencana strategis daerah, Kesehatan, Yang ada di tingkat, Dinas kesehatan, Maupun di tingkat puskesmas, Dengan harapan, Bahwa, Kita mampu, Menudasi lebih dini, Sehingga menghindari, Kasus menjadi berat, Atau menurunkan, Angka kesakitan, Dan fatalitas, Yang menjadi lebih berat. Bapak, Ibu sekalian, Kita berharap sekali lagi, Bahwa melalui webinar ini, Gemma pesan, Untuk hidup sehat, Menjadi lebih luas, Melalui tenaga kesehatan, Dan tentu, Kami berharap, Bahwa, Penguatan jejaring, Selain tadi, Bagaimana kita mampu, Melakukan komunikasi media, Komunikasi risiko, Kepada yang lebih baik, Yang berikutnya adalah, Bagaimana penguatan jejaring, Penguatan jejaring, Antara, Layanan primer, Di tingkat puskesmas, Dan juga, Layanan rujukan, Di tingkat rumah sakit, Dan bagaimana, Kolaborasi antara, Jajaran kami, Di tingkat pemprov, Dengan institusi pendidikan, Dan organisasi profesi, Maupun kolaborasi, Dengan berbagai pihak lain, Yang tentunya, Sangat membantu, Dalam penguatan kita, Mengentaskan, Mempercepat, Penurunan angka kesakitan, Dan kematian, Akibat gangguan ginjal, Mungkin itu, Yang bisa kami sampaikan, Sekali lagi, Terima kasih, Atas semua dedikasi, Atas semua kontribusinya, Untuk bersama-sama, Menyehatkan, Warga masyarakat, Selamat untuk, Bersumbinar, Semoga kita semua, Mendapatkan manfaat, Yang luas, Dan bisa terus, Membagikan, Manfaat ini, Kepada, Masyarakat yang lebih luas lagi, Terima kasih, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih, Dr. Wiyas Dutia, Atas sambutannya, Selanjutnya, Mari kita dengarkan, Paparan dari, Kepala Bidang Pencegahan, Dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan, Provinsi DKI Jakarta, Dr. Dwi Oktavia Handayani, Beliau, Menjabat sebagai, Kepala Seksi Wabah, Dan Surveillance, Dari tahun 2013, Hingga 2017, Dan pernah menjabat, Sebagai Direktur, RSUD Johar Baru, Tahun 2017, Sampai 2019, Dan saat ini, Menjabat, Sebagai Kepala Bidang Pencegahan, Dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan, Provinsi DKI Jakarta, Untuk, Kepada Dr. Dwi, Kami persilahkan, Baik, Terima kasih, Selamat pagi, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi DKI Jakarta, Dr. Wiyas Duti, Yang kami hormati, Ketua Umum, Pengurus Besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Dr. Aida Lidia, Sekretaris Umum, Pengurus Besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Sekaligus, Ketua Panitia, WKD, Work It Midi, 2022, Dr. Pringgo Dikdo, Negroho, Dan seluruh jajaran, Pengurus, Dari, Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Yang kami hormati juga, Para Guru Besar, Direktur Rumah Sakit, Para Kepala Puskesmas, Para Kepala Sekundas Kesehatan, Dan semua beserta webinar pagi ini, Alhamdulillah, Sekali mendapat kesempatan Untuk berbagi, Berbagi cerita ya, Rangkaian upaya untuk Mengandalkan penyakit tidak menular, Utamanya penyakit ginjal di DKI Jakarta. Saya izin untuk share slide, dok. Bapak Ibu yang saya hormati, Jadi penyakit ginjal ini merupakan Salah satu penyakit bisa dikatakan Sebagai penyakit utama, Penyakit tidak menular yang ada di DKI Jakarta. Hal ini tentu tidak lepas, Dari tantangan penyakit tidak menular Yang saat ini semakin besar di Jakarta. Artinya ada beberapa perubahan pada penduduk, Pada dinamika masyarakat di DKI Jakarta Yang menyebabkan prioritas kita saat ini Tidak lagi cukup melihat penyakit menular, Tapi perlu lebih serius, Lebih dalam, Lebih kolaboratif untuk melakukan upaya Pengendalian penyakit tidak menular. Adanya transisi epidemiologi tadi, Penyakit menular kita masih banyak saat ini. Jadi TBC, HIV, Kemudian penyakit-penyakit yang dianggap Sebagai neglected pun juga ada di Jakarta, Lengkap sekali semua ada, Dan perlu juga mendapat perhatian yang cukup. Kemudian kita juga melihat semakin banyak penyakit yang terjadi komorbid bersamaan, Jadi sehingga tata laksananya tidak bisa sendiri-sendiri, Tapi lebih kolaboratif antar background pendidikan tenaga kesehatan yang mengolah Atau spesialisasi dokternya. Kemudian ada transisi demografi, Jadi kita melihat saat ini lansia kita juga semakin banyak di Jakarta, Dan kemudian usia produktifnya juga banyak. Sehingga tantangannya adalah memberikan layanan kesehatan, Hulu kehilir yang komprehensif pada semua rentang usia, Dengan pendekatan life cycle artinya mulai dari janin dalam kandungan, Sampai dengan lansia tidak boleh ada pihak yang termarginalisasi dari akses layanan kesehatan. Kemudian tantangan gisi di Jakarta juga pada anak dan remaja, Tidak hanya gisi kurang, masalah gisi kurang pada balita, Tetapi masalah gisi lebih overweight pada balita, Pada anak SD, pada anak SMP itu juga semakin banyak. Sehingga tidak bisa juga kita abaikan, Karena nanti peluang untuk menjadi orang dewasa muda yang menyandang penyakit tidak menular di usia dini juga semakin banyak. Hal ini tentu tidak lepas juga dari perubahan perilaku, Sedentary lifestyle makin banyaknya kita temukan, Apalagi di era COVID ini ya, dua tahun, Sehingga banyak sekali orang yang lebih jarang bergerak, Kurang aktivitas fisik, Dan mengkonsumsi makanan yang tidak memenuhi keedah gisi sebenarnya. Baik, selanjutnya kita bisa melihat jumlah penderita penyakit hipertensian, Diabetes melitus, Seperti apa di Jakarta sudah ditemukan kasusnya. Jadi dari data penyakit, penyandang penyakit yang kita temukan, Bersumber dari orang yang berobat ke FKTP maupun ke rumah sakit, Kita bisa menemukan adanya peningkatan kasus yang cukup banyak, Dari kasus hipertensi dan penyakit diabetes melitus. Ini datanya sifatnya individual, Jadi tidak ada duplikasi data, Ini berarti minimal kita menemukan 923.442 penyandang hipertensi, Yang mungkin saja sudah onset hipertensinya sejak lama, Tapi baru ter-record ke dalam sistem kita di tahun 2021 ini. Kemudian di penyakit diabetes melitus juga demikian, Di Jakarta saja kita sudah menemukan 300.424 orang dengan diabetes melitus. Dan kalau kita lihat temuan kasus setiap tahun, Maka kasusnya meningkat dan cukup tajam peningkatan di tahun 2021 ini. Ini juga terbantu karena kita lebih banyak menggunakan, Sudah menggunakan digitalisasi record, Dan kita bisa melihat datanya sampai dengan tingkat provinsi, Sehingga lebih mudah untuk melakukan analisa lebih lanjut, Dan mengembangkan kebijakan yang lebih berbasis data. Ini tadi isu-isu strategis dari apa yang kita hadapi di DKI Jakarta. Tentu kita tidak bisa mengabaikan salah satunya, Sehingga kita harus melakukan pendekatan pada semua tantangan ini. Mulai dari pendekatan continuum of care, Melihat masyarakat tidak hanya dari aspek individu, Tetapi sebagai komunitas yang dilihat dan dipenuhi hak sehatnya, Mulai dari janin sampai dengan usia lansia, Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi Untuk melakukan pelayanan, pencatatan, Dan juga mengembangkan kebijakan berbasis data. Alhamdulillah tentunya di DKI Jakarta punya kesempatan yang sangat besar, Asalkan kita bersama-sama, Tidak hanya satu sektor, Berarti institusi kesehatan di rumah sakitnya sendiri, Kemudian di FKTP-nya, Kemudian di Dinas Kesehatan, Berserta jaringan sampai dengan puskesnya, Juga harus kemudian mensupport digitalisasi ini, Dan kita mengembangkan kebijakan yang lebih berbasis data. Kemudian di Jakarta, Alhamdulillah pemilik BPJS sudah dapat dikatakan mencapai universal health coverage, Kemudian sudah lebih dari 98 persen orang yang memiliki BPJS, Sehingga harusnya pembiayaan kesehatan, Walaupun tentu masih ada yang kita anggap sebagai kekurangan, Sudah lebih mempunyai kemudahan di Jakarta. Dan kemudian tentu berbagai tadi masalah kesehatan penyakit dan kesehatan lain, Aspek kesehatan lain seperti gisi, Kesehatan ibu, hamil, dan bersalin itu menjadi perhatian juga. Sebenarnya semua peraturan yang dibutuhkan sudah kita miliki, Mulai dari Undang-Undang Kesehatan, Sampai dengan DKI Jakarta sudah mempunyai peraturan gubernur, Tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Bisa dikatakan ini pergo pertama di Indonesia yang mengatur tentang PTM. Ini menunjukkan betapa serius kita ingin mengarus utamakan penyakit tidak menular, Termasuk penyakit ginjal tentunya, Agar dapat perhatian lebih dari kita semua. Dan kemudian di tahun 2022 ini, Kita juga berusaha memacu, Menantang diri kita juga, Agar screening komplikasi organ pada penyandang diabetes melitus, Dan hipertensi ini sudah dilakukan sejak di FKTP. Ini yang kemudian perlu juga kita bersama-sama agar tidak sampai putus orang yang sudah ditemukan hasil screening penyakit tidak menular, Screening komplikasi jangka panjang yang ditemukan, Jangan sampai dia berhenti dan tidak mendapat akses layanan lanjutan untuk bisa mengelola lebih baik kemungkinan kejadian komplikasinya. Ini berawal dari kita melakukan studi bersama dengan kolaboratif untuk melihat sejauh mana kejadian komplikasi, Kemungkinan kejadian komplikasi jangka panjang pada penerita diabetes melitus dan hipertensi. Melakukan screening dengan memeriksa urin lengkap pada penerita DM hipertensi, 400 orang di FKTP, Dan kita bisa melihat memang sudah terjadi adanya potensi komplikasi jangka panjang pada pasien-pasien yang dikelola di puskesmas, Sehingga aksion berikutnya adalah mengembangkan tadi screening komplikasi organ pada pasien hipertensi dan diabetes melitus mulai dari puskesmas, Sehingga bisa dikelola lebih baik. Aspek yang kita lakukan dalam pengendalian penyakit tidak menular, Sebagaimana juga kita atur dalam peraturan gubernur tentang penyakit tidak menular tadi, Relatif komprehensif, mulai dari promosi kesehatan, kemudian upaya deteksi dini, Kemudian peningkatan peran serta masyarakatnya, penemuan kasus, dan penanganan kasus, Baik dari aspek kuratif, rehabilitatif, termasuk paliatifnya, Kemudian pencatatan pelaporan, yang ini juga bagaimana kita bisa mendorong agar lebih banyak dilakukan digitalisasi dari sistem pencatatan pelaporan ini, Dan melakukan surveillance, serta semua dilakukan tentu monitoring dan evaluasi yang ajak. Tetapi tentu saja untuk kita bisa melakukan semua aksion, 8 aksion ruang lingkup pelayanan terpadu penyakit tidak menular ini penting sekali kolaborasi dari semua pihak dan tanggung jawab kita semua. Artinya masyarakat perlu digiring agar mampu melakukan deteksi dini secara mandiri. Salah satu yang sudah dilakukan adalah kita membuat sebuah aplikasi Aku Bugar, Agar bisa diakses langsung oleh masyarakat. Nah ini tentu perlu peran juga para tenaga kesehatan untuk mendorong masyarakat melakukan hal tersebut. Selain tentu saja melakukan tadi aspek deteksi dini, aspek pengobatan yang adekuat, Dan menjejaringkan pasien yang berobat ke tempat kita, ke masyarakat, ke supporting sistem di masyarakat, Yang bisa membantu mengelola penyakitnya dengan dukungan dari lingkungan keluarga dan dukungan setempat. Kemudian institusi kesehatan, rumah sakit, dan FKTP perlu juga mempunyai peran mulai dari sistem pelaporan agar bisa diketahui data-data secara lengkap, Dan kemudian tentu saja memberikan pelayanan yang adekuat sesuai dengan PPK dan PNPK, Dan kemudian melakukan juga upaya yang cukup agar pasien tidak masuk dalam penyandang komplikasi jangka panjang dari penyakit DM, Hipertensi yang kemudian bisa menjadi penyakit ginjal kronis maupun penyakit-nyakit lain yang bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Kemudian tentu semua harus melakukan pendekatan pasien tidak hanya cukup dilihat sebagai pendekatan individual, Berarti upaya kesehatan perorangan atau UKP, tapi pasien juga perlu kita lihat sebagai bagian dari masyarakat. Berarti kalau kita di rumah sakit sudah familiar dengan istilah patient center atau sebagai perhatian kepada pemenuhan kebutuhan pasien, Tentu pasien yang berkelompok dalam bentuk masyarakat tadi juga perlu kita lihat secara utuh apa yang dibutuhkan oleh komunitas atau masyarakat. Sehingga upaya kesehatan masyarakat atau public health approach dalam rangka untuk mulai dari deteksi dini sampai dengan memberikan kebutuhan yang lebih besar kepada masyarakat yang membutuhkan bisa dilakukan. Dan tentu harmonisasi upaya kita bersama melalui kolaborasi semua pihak, peran media, peran akademisi, peran organisasi masyarakat, peran institusi swasta, dan juga pemerintah penting sekali agar kita semua dapat sejalan dan memberikan dampak yang lebih besar. Bapak dan Ibu, rencana strategi untuk melakukan pengelolaan penyakit ginjal dan secara komprehensif kurang lebih kita bersandar pada empat upaya ini. Yang pertama kita memasukkan ke dalam rencana strategis jenis kesehatan, perhatian kepada penyakit tidak menular termasuk penyakit ginjal. Dan dalam rencana strategis ini yang menjadi juga tolak ukur keberhasilan kinerja, ini dibebankan bersama seluruh jajaran. Artinya kita sudah memberanikan diri untuk memberikan perhatian lebih dan menjadikan ini sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah. Sehingga semua harus bergerak arah yang sama. Kemudian dari sejak tahun ini, seperti tadi saya sampaikan, kita lakukan penguatan pada screening komplikasi organ, terutama pada penyakit diabetes, melitus, dan hipertensi. Dan pasien atau orang yang melakukan screening, dia bisa mengakses melalui akubugar. Jadi dia punya semacam buku rapor kesehatan yang dia bisa mencantumkan hasil-hasil screeningnya. Sehingga dokter pada saat memberikan pelayanan kepada pasien, juga dapat meminta pasien untuk menginstall, mengisi aplikasi tersebut. Sehingga siapapun dokter bisa mengetahui. Ini bisa memotong kompas dari kekhawatiran kita tentang kerahasian medik yang mungkin masih dirasakan sebagai hal yang boleh atau tidak di-share oleh institusi kesehatan. Tetapi kalau pasiennya sendiri yang menggunakan aplikasi ini dan dia dengan sadar diri mengkomunikasikan kepada dokternya, maka ini bisa menjadi salah satu alat yang membantu keberhasilan monitoring dari pengobatan yang diterima pasien. Harapan kami demikian. Kemudian untuk komunikasi dan advokasi, ini tentu perlu kita sama-sama dorong. Kami terima kasih sekali, Pernevri dan Dinas Kesehatan sudah beberapa kali melakukan kolaborasi yang saya rasa mempunyai daya ungkit yang baik dan terus harus kita lanjutkan di masa depan. Dan kemudian kita juga membentuk agent of change dari pengelolaan penyakit tidak menular. Ini di beberapa institusi kantor, kampus, kemudian masyarakat sendiri juga ada yang sudah dilatih tokoh-tokoh yang bisa diharapkan menjadi role model dan menggerakkan. Nah ini yang harus kita kelola juga agar para agent of change ini terus kita tingkatkan kapasitasnya. Nanti kami tentu akan meminta bantuan dari Pernevri untuk bisa kita memberikan informasi tambahan, melakukan peningkatan kapasitas yang lebih ajak agar lebih bertambah jumlah agent of change penyakit tidak menular ini di berbagai institusi dan mereka secara mandiri mampu menggerakkan komunitasnya untuk melakukan upaya pengendalian penyakit tidak menular termasuk penyakit pinjal. Nah tadi yang saya sampaikan aplikasi Aku Bugar ini dari Ayo Kelola dan Ukur Bersama untuk cegah faktor risiko PTM kepanjangannya. Supaya mudah kita berikan nama aplikasi Aku Bugar ini harapannya bisa diakses langsung kepada masyarakat. Sehingga mereka mempunyai aplikasi ini dan ini kami harapkan bisa dibantu Bapak Ibu peserta seminar semua untuk mengingatkan dan juga tentu saja menginstall sendiri aplikasi ini di handphone masing-masing. Kemudian tadi peningkatan kapasitas mulai dari tenaga kesehatan di FKTP, juga di FKTRL sehingga perlu kita teruskan kegiatan-kegiatan seminar, kemudian pelatihan dan bisa kita cari cara agar orang yang atau nakes yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas ini juga mendapat kredit tambahan tentunya. Kemudian bagaimana kita bisa menurunkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat maka melalui kampanye Germas, kemudian Cerdik, dan Patuh ini slogan-slogan yang dibuat untuk mengingatkan masyarakat. Mudah-mudahan tidak hanya sampai slogan, kita harapkan tentu kampanye-kampanye sosial ini tidak hanya selesai, hanya sekedar meningkatkan pengetahuan yang cepat luntur tetapi bagaimana kita sama-sama mencari cara agar ini memang menjadi lifestyle. Dan tentu kita ingin mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih berbasis data. Untuk itu kami sangat butuh dukungan kita semua mulai dari tenaga kesehatan sebagai individual untuk bisa berpartisipasi pada berbagai jenis mungkin ada penelitian, ada kegiatan yang sifatnya data recording yang diharapkan kerjasama semua ini bisa didorong. Agar kita bisa mendapat tadi gambaran dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kebijakan yang bisa dikeluarkan untuk memayungi semua upaya kita. Ini tadi gambaran aku bugar yang sudah kita siapkan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk juga menginstall aplikasi ini. Bisa dilihat dan ini juga sudah resmi milik PenProf DKI. Kalau dilihat di sini, maka extensionnya, domainnya sudah jakarta.go.id. Jadi ini tidak perlu khawatir tentang keamanan datanya. Ini semua sudah dikelola bersama dengan PenProf DKI Jakarta. Dan diharapkan juga aplikasi ini tidak mati suri di kemudian hari karena kita benar-benar harus mendorong agar semua masyarakat dapat mengakses dan mengisi secara kesadaran pribadi untuk mengetahui agar dia punya rapor terhadap kesehatannya. Jadi kegiatan yang diisi di dalam aplikasi ini mulai dari hasil screening penyakit tidak menular yang dia jalani sampai juga bisa mencatat hasil screening komplikasi jangka panjang. Ini tadi gambaran dari berapa banyak yang sudah kita temukan hasil screening usia produktif penyakit tidak menular Tahun 2021 kita bisa mendapat gambaran dari 7,4 juta orang ini terus kita upayakan untuk bisa meningkat. Bersyukur juga ada kegiatan vaksinasi COVID walaupun COVID hal yang tidak menyenangkan tentu untuk kita semua tetapi karena ada kegiatan vaksinasi COVID ini kita bisa mendapat data jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya karena semua orang yang divaksin masuk dalam satu aplikasi dan kita lakukan pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan sekali lainnya juga untuk sekaligus menjangkau kebutuhan untuk mengetahui penyakit tidak menular di Jakarta. Hasil screening penyakit tidak menular di Jakarta kita bisa lihat gambaran obesitas, obesitas sentral ini 30-an persen ini ajak setiap tahun gambarannya sekitar ini dan kemudian kurang aktivitas fisik, kurang makan sayur dan buah 14-16 persen. Jadi kita sebenarnya menyimpan bom waktu dalam tanda kutip kalau kita tidak kelola masyarakat agar bisa perilaku hidup lebih sehat maka kita akan panen dengan penyakit tidak menular di beberapa tahun ke depan. Dan merokok ini 6,61 persen tapi kalau jenis gendernya dipisah maka perokok laki-laki 12 persen akannya. Ini gambaran kita lakukan di saat COVID pun kita tetap lakukan upaya pada saat dilakukan vaksinasi kita lakukan juga screening penyakit tidak menular. Dilakukan juga agar kita bisa mempunyai gambaran tadi. Dan ini untuk layanan yang sudah sakit ginjal kronis membutuhkan layanan hemodialisa kita juga siapkan layanan-layanannya. Terima kasih sekali karena banyak rumah sakit swasta, klinik hemodialisa yang melakukan layanan ini sehingga memberi akses tapi di sisi lain itu berarti makin banyak masyarakat kita ternyata membutuhkan layanan ini. Mudah-mudahan bisa bersama-sama kita giring agar jangan sampai terlalu banyak peningkatan kasus penyakit tidak menular salah satu termasuk ke penyakit ginjal kronis yang membutuhkan layanan hemodialisa di kemudian hari. Kemudian juga ada layanan hemodialisa di zaman COVID ini di 38 rumah sakit sekali lagi menunjukkan bahwa beban penyakit ginjal ini besar sekali di masyarakat DKI Jakarta dan tentunya perlu kita giring upaya lebih huls untuk pencegahnya. Kedepan kita akan membangun layanan terpadu, pengembangan layanan di RSUD baik yang mampu memberikan layanan level 1 berarti sampai lengkap mampu melakukan transplantasi ginjal di kemudian hari sampai dengan layanan yang sifatnya di RSUD tipe C yang nanti ke depan kita akan kembangkan dengan layanan unggulan di pengelolaan penyelita penyakit ginjal. Jadi sebagai akhir tentunya kami harapkan melalui upaya pencegahan kita bisa sama-sama dorong agar dilakukan sejak dini, sejak usia remaja dengan mendorong pola hidup yang lebih sehat. Dan kolaborasi pentahelit kita semua perlu sekali agar kita bisa sama-sama tadi memperhatikan potensi kejadian penyakit tidak menular dari hulu ke hilir sejak usia muda sampai usia lanjut. Kemudian tren digitalisasi kesehatan harapannya bisa kita dorong bersama agar kita bisa mendapat memetik buah manfaat dalam rangka pengembangan kebutuhan pengelolaan kesehatan masyarakat yang lebih baik di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dwi Eftafia atas paparannya yang sangat komprehensif. Acara berikutnya adalah webinar yang berjudul Prevention and Early Detection of Kidney Disease. Webinar ini akan dipimpin oleh Dr. Tunggu Situ Morang, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Beliau menyelesaikan konsultan ginjal hipertensi pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai koordinator wilayah Pernefri BKI Jakarta dan sekitarnya dan merupakan juga anggota Komite Nasional Transplantasi. Kepada Dr. Tunggu, kami persilahkan. Terima kasih Master of Ceremony kita dari Pernefri House di Salemba Raya. Pagi ini kita akan mengikuti webinar dari Pernefri dalam kaitan dengan Hari Ginjal Sedunia. Para guru besar, para senior, teman sejauh sekalian, dan teman-teman di FKTP tingkat 1, terima salam kami, salam sehat. Kita akan berdiskusi pada pagi hari ini, sharing pengalaman kita masing-masing. Tadi kita sudah dibuka wawasan oleh Ibu Kepala Dinas dan Ibu Di Octavia tentang bagaimana penyakit ginjal itu yang harus kita tata laksana secara bersama-sama dari hilir sampai ke hulu. Dari hulu sampai hilir. Pagi hari ini saya ditugaskan oleh Ketua saya, Ketua Pernefri, Dr. Aida Lejia, untuk memandu acara kita. Kita tahu, semua kita tahu tadi sudah diterangkan oleh beliau, bahwa penyakit kronik di disis, penyakit ginjal kronis, merupakan suatu penyakit yang progresif, dia silent killer, karena pada awalnya sering tidak memberikan gejala, dan pasien-pasien kita datang pada keadaan terlambat, sudah membutuhkan terapi penggat ginjal, khususnya cuci darah. Dikatakan bahwa angkanya cukup tinggi, dan di seluruh dunia hampir sama. 10 persen, 10 sampai 12 persen. Berarti satu di antara 10 orang dewasa itu mengalami penyakit ginjal kronis. Yang kalau tidak diantisipasi, maka ini akan menjadi beban, dan juga dikemukakan menjadi penyebab kematian kelima nanti pada 2040. Seiring dengan meningkatnya prevalence dari penyebabnya, yaitu diabetes dan hipertensi. Di DKI sendiri kita lihat bahwa peningkatan pelayanan hemodialisis sangat tinggi. Kita boleh berbangga hati dan berterima kasih. Untuk itu, artinya semua masyarakat kita diberi pelayanan yang sangat paripurna, dan juga tentu kita didukung oleh pemerintah dan juga BPJS. Tetapi kita juga harus sadar bahwa sebenarnya tugas yang utama tadi sudah dikemukakan, kita perlu untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan. Dengan melakukan itu dengan baik, maka angka-angka itu barangkali akan kita bisa turunkan. Para teman sejauh sekalian, hari ginjal sedunia selalu dilaksanakan setiap tahun. Tadi dikemukakan oleh Dr. Aida, yaitu yang unik adalah harinya selalu hari kemis, pada minggu kedua, pada bulan Maret. Hari ginjal sedunia itu sebenarnya sudah dilakukan sejak 2006. Dan setiap tahun berbeda-beda tentang temanya. Tema kita tahun ini adalah Kitty Health for All, Breach the Knowledge Gap to Better Kidmaker. Artinya kita perlu ginjal yang sehat untuk semua orang dan kita harus mengatasi gap atau kesenjangan yang terjadi baik di antara masyarakat dengan profesional dan di antara profesional itu sendiri. Karena itu pada pagi hari ini, tema yang ditentukan oleh pernefri adalah Prevention and Early Detection of Kidney Disease. Untuk pembicara pertama, kita akan mendengarkan dari ketua kami, ketua pernefri, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu bagaimana sebenarnya etik dari pasien-pasien yang dilayani kesehatannya pada chronic kidney disease. Jadi chronik kidney di sini merupakan suatu beban besar bagi publik dan negara. Kita tahu tadi, prevalensi antara 11 sampai 13 persen di Amerika, di kita kira-kira kurang sama. Di Indonesia meningkat 1,8 per mil dari tahun 2013 sampai 2018. Hampir 20 persen itu membutuhkan dialisis, jadi cuci darah. Peningkatan ini menyebabkan juga peningkatan mortalitas. Sehingga penyakit ginjal kronik merupakan sesuatu yang menentukan di dalam tingginya mortalitas daripada masyarakat kita. Ningkat sampai 6 kali karena peningkatan diabetes dan CKD. Kita lihat di sini sebenarnya, CKD, CVD, diabetes link, merupakan suatu penyakit yang multiplier. Jadi saling berkaitan satu sama lain dan meningkat dari tahun ke tahun. CKD itu merupakan penyakit ketiga. Sesudah gagal jantung dan kanser. Di BPJS memberikan biaya yang begitu besar untuk pasien-pasien dialisis. Dan pada 2017, GKN mengalokasikan 2,2 triliun untuk pasien CKD. Dengan demikian, kalau penyebabnya kita bisa hadang di hulu, tentu mungkin ini akan menurun. Kita tahu sebenarnya ada faktor-faktor yang kita bisa cegah dan tidak bisa dicegah. Diabetes, hipertensi, aki, dan pemakaian obat-obatan, ini kita bisa cegah. Dan ini memegang peranan penting. Kalau faktor-faktor yang tidak dicegah, misalnya usia, keras, dan juga keluarga, saya kira itu tidak bisa kita robah. Tetapi dengan kita mengetahui itu, maka frevensinya akan bisa lebih awal. Ini adalah data dari ESRD dari Amerika. Kurang lebih sama. Bahwa diabetes dan hipertensi merupakan penyebab gagal ginjal tahap akhir yang membutuhkan terapi pengganti ginjal. Di kita di Indonesia, hipertensi merupakan yang utama diikuti oleh diabetes. Dan karena itulah, kita perlu memperbaiki diagnosis sejak awal. Tadi sudah dikemukakan sebenarnya bahwa perlunya pendeteksian, memeriksa urin dari awal, kemudian pemakaian obat-obat anti-hipertensi yang tepat, dan dosis yang tepat, pencegahan pemakaian obat-obat anti rasa sakit yang bisa mengganggu ginjal, dan waktu yang tepat, pasien direvert atau dikonsulkan ke tahap yang lebih tinggi dari FKTP, kemudian ke paskes TPP, dan juga ke TPA. Misalkan. Jadi kita sangat memerlukan suatu kebersamaan. Dari regulator, kita sudah diberikan payungnya, dan kita sangat didugung oleh sekutor, maka kami profesional itu juga harus bertanggung jawab atau mengambil bagian dalam pencegahan penyakit chronic kidney disease sebagai bagian dari primary care. Klinik itu kita sudah sebenarnya sudah lakukan, tetapi mungkin belum merata, yaitu pemeriksaan EGFR. dan ini sebenarnya dari dulu sudah diusulkan untuk pemeriksaan tahap dini, yaitu albumin kreatinin ratio. Di beberapa klinik, khususnya di kota-kota besar, ini sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan mengukur juga jumlah protein dalam 24 jam. Karena ini sangat berhubungan dengan prognosis dan outcome dari CKD. Kriteria sudah jelas pada semua teman sejawat, sudah dikatakan apakah yang dinamakan sebagai CKD, yaitu terjadinya lebih dari 3 bulan, baik struktural maupun fungsional, baik adanya protein uri pada urin, adanya marker, bisa dari pemeriksaan radiologis, dan EGFR-nya kurang dari 60 ml per menit. Inilah klasifikasi dari CKD itu sendiri. Mulai dari 1 sampai 5. Tetapi yang perlu diingat, sebenarnya ini di tingkat kesehatan masyarakat, kita bisa bagi secara sederhana saja. ringan, sedang, dan berat. Karena kalau kita mengacu secara absolut pada angka-angka ini, kadang-kadang bisa menyulitkan pasien kita maupun keluarga. Kita lihat di sini guidelines yang diberikan oleh KD pada 2012. Di mana ada 2 faktor, yaitu derajat dari penyakit ginjalnya dan adanya protein uri. Sehingga penyakit ginjal dengan derajat yang sama, tetapi protein uri berbeda, maka itu memberikan outcome yang berbeda. Di situ dengan mudah kita diberikan warna yang hijau, barangkali adalah yang bisa di FKTP, sedangkan yang kuning sampai orange, itu di tingkat 2, dan yang merah itu, itu harus di-refer ke tingkat yang lebih tinggi, ke TPA. Jadi biarpun dia fase 3B, 3A, dengan protein A3, lebih dari 300, maka itu sebenarnya sudah waktunya untuk dikelola oleh tingkat yang lebih tinggi, yaitu di TPA. Dan ini harus dilakukan secara kolaboratif, silakan. Next. Sehingga kita bisa menelusuri atau merawat pasien kita, mulai dari stage 1 sampai stage 5. Kita kenal pasiennya, dan kemudian jenjang konsultasinya. Silakan. Dan kita dilihat di sini, impact-nya yang sangat baik, kalau itu dilakukan dengan baik. Silakan. Dan isu-isu yang diberikan adalah mengenai obat-obatan, mengenai follow-up di elektrolit, dan hal-hal yang lain. Kita harus tetap mempertahankan, dan safety daripada pasien, mulai dari diagnosi tesnya, CVD, dan penata laksanaan untuk cairan, dan seterusnya. Dan ini adalah petunjuk-petunjuk buat kita, baik di FKTP, atau tingkat 2, bagaimana mengelola pasien kita secara baik, dan di-refer ke tingkat yang lebih tinggi. Dan perlu observasi dari sejak awal sampai akhir. Oke, saya kira mungkin bisa di-refer ke-refer slide-nya. Sebagai take-home message kita adalah bahwa CVD itu merupakan suatu penyakit global, memberikan beban di seluruh dunia, baik OS maupun ekspeditur. Kemudian penyebab utamanya diabetes dan hipertensi. Teman-teman di tempat FKTP pertama, memegang peranan penting, mulai dari diagnosis dan penata laksananya, dan manajemennya secara bersama-sama, dan perlu diketahui atau di-refer ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapat hasil yang optimal. Saya kira itu yang menjadi guide line atau pegangan buat kita di dalam tugas kita sebagai dokter sehari-hari. Kita akan nanti diberikan data-data dan juga pengetahuan kita oleh dua pembicara kita. Yang pertama adalah Dr. Aida Lidia, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjar hipertensi, ketua PP Pertefrik. Beliau akan mengembukakan Borden of CKD in Indonesia. Sepintas sebenarnya beliau tidak perlu kita perkenalkan lagi, tetapi inilah CV beliau mendapat dokter di Universitas Yutendo, Jepang. Kita terduakan sebentar lagi beliau menjadi guru besar kita. Kepada Dr. Aida, saya kira kami persilahkan Dr. Aida untuk memaparkan kepada teman-teman kita dan juga nanti kita sharing tentang beban daripada chronically disease. Tentu baik secara bedik maupun secara finansial. Silakan, Dr. Aida. Baik. Terima kasih banyak Bapak Moderator, Dr. Tunggul. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Widya Stuti, dan juga Dr. Dwi Handayani, yang tadi sudah memaparkan dengan panjang lebar data-data penting mengenai penyakit tidak menular termasuk penyakit ginjal di DKI Jakarta. Kami juga mendapat banyak informasi. Dr. Dwi, terima kasih banyak. Bapak, Ibu yang saya hormati, guru besar, dan sejawat semua. Pada pagi ini saya mendapat kesempatan untuk membicarakan mengenai burden dari penyakit ginjal kronik yang kita hadapi di Indonesia. Seperti tadi dipaparkan, bahwa pertemuan kita pada pagi ini dalam rangka memperingati hari ginjal sedunia tahun 2022, di mana nanti akan jatuh sebenarnya pada tanggal 10 Maret, hari Kamis. temanya tadi sudah disampaikan, Bridge the Knowledge Gap to Battle Kidness. Jadi bagaimana kita menjembatani kesenjangan pengetahuan untuk mendapatkan kesehatan ginjal yang lebih baik dan kesehatan ginjal untuk semua. Padahal tujuan dari memperingati hari ginjal sedunia ini sebenarnya tadi juga sudah disampaikan adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pentingnya kesehatan ginjal, bagaimana upaya menurunkan prevalensi orang yang sakit ginjal, serta mengurangi dampaknya bagi kesehatan. Dan pada tahun 2022 ini lebih menekankan kepada pentingnya meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan di bidang ginjal dan hipertensi. Ini adalah data global yang tidak jauh berbeda dengan data kita tadi Dr. Tunggu juga sudah menyampaikan dimana betapa tingginya penyakit ginjal kronik ini di dunia dan juga di Indonesia. Dikatakan bahwa 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit ginjal kronik. Dan masalahnya juga adalah 9 dari 10 orang dengan PGK ini ternyata tidak menyadari bahwa dia mempunyai penyakit ginjal. Hal ini mungkin disebabkan karena penyakit ginjal ini pada awalnya sering tidak menimbulkan gejala dan keluhan baru timbul ketika penyakit sudah lanjut. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan ginjal di masyarakat juga menyebabkan pasien datang terlambat untuk mencari pengobatan. dilihat angka kematian global dari tahun ke tahun di mana dikatakan penyakit ginjal ini kalau dibandingkan dengan populasi orang yang ginjalnya sehat angka kematiannya 8-10 kali dibanding orang sehat. Dan posisi penyebab kematian karena ginjal ini terus meningkat misalnya tahun 1990 menempati posisi ke-20 kemudian naik menjadi posisi ke-21 tahun 2005 dan tahun 2015 naik ke posisi 17 dan tadi diperkirakan mungkin akan menjadi posisi ke-5 pada tahun 2040 nanti. Bagaimana data kita di Indonesia? Kita mempunyai data dari RISKESDAS Kementerian Kesehatan di mana kita lihat di sini prevalensi penyakit ginjal kronik menurut RISKESDAS pada tahun 2013 itu 0,2% Kemudian diulang pada tahun 2018 terjadi peningkatan dalam 5 tahun itu menjadi 0,38% Jadi kalau kita lihat peningkatannya hampir 2 kali lipat Pernyafri sendiri pernah mengadakan survei di komunitas pada tahun 2006 sampai 2008 dan mendapatkan prevalensi penyakit ginjal kronik itu 12,5% Kalau kita lihat di kalangan pasien-pasien yang menjalani terapi pengganti ginjal terapi dialisis maka kita melihat insidensi jadi kasus baru itu diperkirakan atau diestimasi 258 orang per juta penduduk sementara prevalensi kasus secara keseluruhan itu 696 per juta penduduk jadi teman-teman bisa membayangkan betapa tingginya angka pasien yang mengalami gagal ginjal di Indonesia kalau kita lihat penyebabnya tadi sudah disampaikan juga bahwa paling banyak adalah hipertensi kemudian di sini angka 2019 34% kemudian diabetes dan diikuti oleh glomerulonecritis diabetes 29% bagaimana dengan faktor risiko yang ada di masyarakat kita kembali kepada data risiko sedas tahun 2018 bahwa hipertensi di masyarakat memang tinggi 34,1% diabetes 10,9% obesitas 21,8% dan masih banyak masyarakat kita yang merokok yaitu 28,8% kalau kita kaitkan dengan data dari tadi dokter Dwi Hantayani hampir sama datanya dengan data Indonesia data risiko sedas dimana angka hipertensi diabetes obesitas dan merokok juga sangat tinggi tadi sudah disampaikan bahwa penyakit ginjal kronik ini merupakan penyakit yang sifatnya progresif dimana kalau kita lihat perdefinisi kelainannya itu terjadi secara menetap lebih dari 3 bulan dan dibagi atas 5 stadium yang penting kita ingat sebenarnya adalah pada stadium 1 dan 2 dimana laju filtrasi glomerulus masih cukup baik harus ada bukti bahwa ada tanda-tanda kerusakan ginjal jadi tidak serta-merta kalau kita lihat lagi filtrasi glomerulus seperti ini lalu kemudian langsung pasien masuk ke dalam stadium 1 atau 2 bukti kerusakan dari ginjal itu bisa kita lihat dari urin protein uria atau hematuria bisa dilihat dari pemeriksaan radiologi nanti akan lebih detail disampaikan oleh dokter Tringo dan apabila pasien masuk ke stadium 5 maka stadium 5 inilah yang kita sebut pasien mengalami gagal ginjal dimana laju filtrasi glomerulusnya sudah kurang dari 15 ini adalah strategi pengelolaan penyakit ginjal kronik dimana idealnya sejak dini sudah kita kenali dan kemudian kita kelola sesuai dengan tahap-tahapnya dimana pada tahap awal kita mengenal faktor risiko pada pasien kemudian melakukan screening tadi sudah disampaikan oleh dokter Dewi Handayani mudah-mudahan ke depan di DKI betul-betul bisa kita melakukan screening dengan baik karena ini sudah tadi disampaikan sudah menjadi program dinas kesehatan DKI kemudian pada tahap selanjutnya sudah terjadi kerusakan ginjal kita harus mengelola komorbidnya komplikasinya dan juga kita selanjutnya kalau misalnya tidak dikelola dengan baik maka pasien akan jatuh ke gagal ginjal dan kemudian akan memerlukan terapi pengganti ginjal ini juga nanti secara spesifik akan disampaikan oleh dokter Pringo dalam tahap pencegahan penyakit ginjal pada intinya adalah kita harus menatalah sana faktor risiko mencegah terjadinya gangguan ginjal lebih lanjut dengan deteksi bini mengenal komorbid yang ada pada pasien mengidentifikasi komplikasi yang sudah ada karena komplikasi sering terjadi sebelum pasien mengalami gagal ginjal misalnya komplikasi terjadinya anemia dan itu harus kita kelola sebelum pasien mengalami gagal ginjal namun ini yang sering belum kita kelola dengan baik sehingga pada saat dia memerlukan dialisis dia sudah mengalami banyak komplikasi terutama ke jantung dan targetnya adalah memperlambat progresivitas penyakit dan kapan pasien harus dirujuk ini juga menjadi amat penting karena pada saat ini salah satu yang kita hadapi adalah terlambatnya rujukan tepat waktu sejauh sekalian bila pasien masuk ke dalam gagal ginjal maka ada beberapa pilihan pilihan pertama apakah dialisis atau akan dilakukan transplantasi ginjal dialisis kita bagi atas peritoneal dialisis atau CAPD apakah hemodialisis atau HD kemudian transplantasi ginjal dimana ketiga pilihan ini saling terintegrasi satu sama lain nah ini adalah framework untuk integrated kidney care yang dikeluarkan oleh International Society of Neurology pada intinya yang utama adalah dan yang terpenting adalah pencegahan ini adalah yang terpenting yang kita bicarakan pada saat ini kemudian pasien sebenarnya juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan patalasana yang konservatif andai kata dia tidak mau menjalani dialisis atau memang karena satu kendala tidak bisa dilakukan terapi pengganti ginjal kemudian dari tiga terapi pengganti ginjal tadi kita lihat dari komposisi dari grafik ini kita lihat yang pertama itu yang terbaik adalah transplantasi ginjal karena transplantasi ginjal ini outcome-nya jauh lebih baik kemudian kalau dihitung biayanya lebih murah dibandingkan dialisis baik itu HD maupun CAPD tetapi kendalanya di kita adalah kita keterbatasan donor kemudian pilihan berikutnya apakah CAPD atau peritoneal dialisis atau HD untuk negara berkembang seperti Indonesia maka pilihan dari dialisis ini yang disarankan terbaik adalah CAPD kemudian baru HD kenapa demikian nanti kita lihat kendala-kendala yang kita hadapi pada slide selanjutnya ini adalah data dari Indonesian Rinal Registry atau Registry Dialisis yang dikelola oleh Perimpunan Nefrologi Indonesia kita bisa melihat disini bahwa kita paling banyak mempati pasien dengan penyakit ginjal tahap akhir ini dengan hemodialisis dibandingkan dengan CAPD maupun transplantasi ginjal disini kita lihat sejak dimulai BPJS di cover oleh BPJS tahun 2014 maka memang prevalensi pasien yang menjalani hemodialisis itu meningkat dengan tajam pada tahun 2019 ada lebih dari 69.000 pasien baru yang menjalani hemodialisis dan lebih dari 185.000 secara keseluruhan pasien yang diberikan tindakan hemodialisis sementara si APD kalau kita lihat juga tindakannya meningkat namun peningkatannya itu jauh lebih rendah dibanding peningkatan pasien-pasien HD sehingga proporsinya kemudian kalau dibandingkan antara HD dan si APD si APD itu hanya 1% sementara HD sisanya 99% transplantasi sendiri di Indonesia tetap berjalan terutama di Jakarta namun seperti tadi disampaikan ada kendala-kendala keterbatasan donor namun pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Komite Transplantasi Nasional terus meningkatkan upaya membuat program dan juga regulasi mengenai bagaimana meningkatkan cakupan transplantasi ginjal ini ke depan termasuk juga mendorong atau menginisiasi adanya transplantasi dari ginjal kadhaver ini adalah tantangan kita di Indonesia dimana tadi disampaikan layanan hemodialisis mencakup 99% tetapi kalau kita lihat distribusinya tidak merata lebih banyak di kota-kota besar unit-unit hemodialisis seperti di daerah khusus ibu kota Jakarta kemudian Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur dan kalau kita lihat seterusnya sedikit sekali di Sulawesi misalnya apalagi di Papua sehingga pasien-pasien gagal ginjal belum terlayani secara merata karena itu tadi kenapa kok CAPD lebih diutamakan dibanding HD nah ini ada beberapa alasan yaitu yang pertama untuk pemerataan layanan karena kita negara kepulauan nah CAPD ini tidak memerlukan akses vaskuler seperti HD dan bisa dilakukan secara mandiri baik itu di rumah maupun di tempat kerja karena dilakukan secara mandiri jadi pasien tidak kehilangan waktu bekerja tetapi kalau HD dia harus datang ke rumah sakit 2-3 kali seminggu kemudian juga untuk tindakan CAPD ini masih bisa mempertahankan fungsi ginjal sisa paling tidak 3 tahun pertama kemudian halanya yang menguntungkan untuk CAPD terutama untuk pasien-pasien yang gangguan fungsi jantung maka CAPD lebih dianjurkan karena kalau HD memerlukan keadaan hemodinamik yang lebih stabil demikian juga dengan angka kematian untuk 2-3 tahun pertama angka kematian CAPD ini lebih rendah dibanding HD namun demikian yang kita lakukan kepada pasien untuk praktek sehari-hari harus kita timbang betul pada setiap pasien modalitas apa yang paling cocok untuk pasien tersebut jadi yang disampaikan ini adalah keuntungan secara umum sejauh sekalian kalau kita lihat lagi distribusi usia dari pasien-pasien kita yang menjalani HD ini kebanyakan usia produktif jadi tinggi pada usia 45-50 tahun masih tinggi juga sampai usia 65 tahun nah kalau laki-laki ataupun juga ibu ini adalah kepala keluarga bagaimana dengan biaya jadi dari data yang kami kumpulkan 93% pasien-pasien yang menjalani dialisis ini di cover oleh BPJS kesehatan jadi bisa kita bayangkan tadi juga Dr. Tunggul sudah mengatakan betapa besar biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membayai pasien dengan gagal ginjal data ini adalah data tahun 2019 dimana gagal ginjal menempati tempat keempat tertinggi yang untuk biaya yang dikeluarkan BPJS kesehatan setelah penyakit jantung penyakit kanker dan stroke selanjutnya tantangan kita yang lain adalah keterbatasan dari tenaga kesehatan jumlah dokter maupun juga jumlah perawat bagaimana kita mengatasi keterbatasan ini ingin kami sosialisasikan juga kepada sejawat semuanya bahwa untuk keterbatasan dokter ginjal atau konsultan ginjal hipertensi kita mengatasinya dengan mengadakan pelatihan baik untuk spesialis penyakit dalam maupun juga untuk dokter umum dan kemudian mereka mendapatkan sertifikat sesuai dengan pendoman layanan dialisis dari kementerian kesehatan dan juga PMK 812 tahun 2010 yang keduanya ini sekarang dalam tahap repisi maka dokter spesialis penyakit dalam yang sudah menjalani pelatihan dapat sebagai DPJP di unit dialisis dan dokter umum yang sudah pelatihan menjadi dokter pelaksana atau sekarang disebut dokter jaga dialisis dan mereka berdua mempunyai STP di unit dialisis di rumah sakit tersebut sementara konsultan ginjal hipertensi diperlukan sebagai konsultan atau sebagai supervisor yang membantu untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjadi konsultan bila mana diperlukan dan konsultasi bisa dilakukan baik itu secara telepon by phone maupun juga whatsapp ataupun juga email inilah yang berlaku selama ini dalam pelayanan dialisis di Indonesia lalu kenapa kok CAPD masih belum berkembang di Indonesia salah satu jadi ada beberapa kendala memang salah satunya kami masih menghadapi rujukan terlambat jadi kalau di rumah sakit cipto itu ada penelitian kami dua tahun yang lalu itu 90% pasien-pasien kami terima dalam keadaan yang sudah sangat lanjut sehingga memerlukan hemodialisis yang emergensi dan kita tidak cukup waktu untuk memberikan edukasi untuk pilihan-pilihan modalitas kepada pasien termasuk CAPD kemudian sumber daya manusia yang terbatas tadi sudah kami sampaikan baik dokter dan perawat kemudian juga insentif tenaga kesehatan untuk layanan CAPD ini juga belum memadai namun sekarang sedang diupayakan dan sudah dikomunikasikan kepada pengambil kebijakan yang terkait dan satu hal yang penting yang relevan dengan apa yang kita diskusikan hari ini adalah edukasi dan pemahaman masyarakat masih sangat kurang tentang CAPD ini masalah edukasi ini terkait kesehatan ginjal ini dirasakan sebenarnya tidak hanya di kita di Indonesia tapi juga di global di dunia merasakan hal yang sama karena itulah tema hari ginjal sedunia ini betapa penting memberikan edukasi dan juga literasi kesehatan kita masuk kepada edukasi dan literasi kesehatan literasi kesehatan ini kami juga mempelajarinya karena ini istilah yang relatif baru bagi kami juga maka dari beberapa kepustakan yang kami baca itu dikatakan literasi kesehatan di tengah masyarakat ini karena menjadi momok di belahan dunia tadi sudah disampaikan dan ini berdampak terhadap tingginya angka penyakit ginjal kronik dan kualitas hidup pasien karena pasien terlambat mencari pengobatan didefinisikan sebagai kemampuan seorang individu dalam memperoleh atau mengakses jadi memperoleh mengakses dan juga memahami serta menggunakan informasi kesehatan tersebut untuk mengambil keputusan dalam tindakan medis baik untuk dirinya sendiri maupun juga orang lain jadi pemahamannya lebih dalam dari sekedar edukasi jadi dia sampai betul-betul memahami dan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan terhadap kesehatannya maupun juga orang lain nah contoh dari literasi kesehatan yang kita rasakan diperlukan kita di Indonesia berdasarkan pengalaman-pengalaman dan juga literatur yang kita baca masyarakat kita itu perlu tahu siapa yang berisiko untuk mendapatkan penyakit ginjal kronik perlu kita informasikan lalu bagaimana langkah-langkah pencegahan agar pasien tidak masuk ke dalam penyakit ginjal kronik lalu apa gejalannya apa gejalannya dan bagaimana deteksi dini bagaimana orang mengetahui bahwa dia mempunyai penyakit ginjal lalu kemudian kalau dia memang terdiagnosis menderita penyakit ginjal maka langkah selanjutnya apa bagaimana dietnya bagaimana obat-obatan bagaimana aktivitas fisik apakah saya perlu terapi pengganti ginjal suatu saat modalitas apa yang cocok untuk saya apakah transplantasi apakah HD atau CAPD apa yang saya harus persiapkan untuk menghadapi terapi pengganti ginjal tersebut dan kemana saya mencari informasi hal lain yang disebut adalah banyaknya misinformasi di kalangan masyarakat dan ini kita rasakan semuanya jadi selain minimnya informasi masyarakat dan pasien kita juga dihadapkan kepada misinformasi misinformasi adalah kondisi di mana masyarakat atau pasien mempercayai informasi yang keliru dan kemudian menjadikan informasi tersebut sebagai dasar dalam menentukan langkah pengobatan dan gaya hidupnya sebagai contoh pasien-pasien kita sering sekali berpendapat atau mempunyai persepsi obat hipertensi merusak ginjal jadi saya tidak usah minum obat lalu kalau tidak ada pusing tidak ada tengkuk yang kaku itu berarti tekanan darah saya normal jangan mau cuci darah nanti umurnya pendek nah itu hal-hal ini yang sering kita dengar dan masih banyak lagi jadi upaya memperkaya literasi kesehatan bagaimana upaya kita hendaknya kita secara bersama-sama berkolaborasi menyediakan sumber informasi yang benar dan akurat jadi jangan sampai masyarakat kita itu mendengarkan biasanya kata orang kata orang kalau minum obat darah tinggi ginjalnya rusak kata orang kalau minum obat kencing manis ginjalnya rusak atau pasien bisa juga mencari sendiri dari mbah google ini yang sering sementara pasien atau masyarakat tidak tahu persis apakah yang dibaca itu akurat atau tidak informasinya benar atau tidak lalu satu hal lagi yang disebut di literatur perkenalkanlah pasien-pasien dan masyarakat kita dengan terminologi yang tepat karena terminologi yang kurang tepat dapat menimbulkan misinformasi dan merugikan pasien serta masyarakat itu jadi mungkin dokter semua kita bisa berdiskusi barangkali istilah justi darah sudah tidak cocok lagi pada saat di era informasi yang luar biasa ini di era internet mungkin kita harus memperkenalkan istilah yang benar yaitu hemodialisis karena kita tahu istilah ini adalah universal apapun bahasa di dunia menggunakan istilah hemodialisis kemudian cuci darah perut saya juga berapa kali pasien bertanya dok cuci darah perut itu apakah cuci darahnya di dalam perut jadi yang dia bayangkan itu adalah sesuai dengan arti harfiah dari istilah itu kita perkenalkan istilah yang benar termasuk juga cangkok ginjal barangkali kita mulai memperkenalkan itu transplantasi karena kami pernah mendapat pertanyaan juga jadi dok nanti kalau sudah cangkok ginjalnya makin besar enggak dok tumbuh atau tidak jadi pertanyaannya dia membayangkan seperti tumbuh-tumbuhan dan itu kadang menimbulkan rasa takut dari pasien informasi yang benar dan akurat bisa kita berikan dengan berbagai cara bisa dari media TV radio media cetak tablet kesehatan dan zaman sekarang Facebook Instagram Youtube maupun juga infografis ini adalah contoh infografis yang kami dapatkan dari media World Kidney Day kita bisa lihat disini betapa informatif informasi yang diberikan saya tidak sebut satu persatu tapi kita bisa lihat bersama ini juga informasi mengenai penyakit ginjal kronik ini sangat informatif hanya pada satu lembar dan ini tentunya bisa kita tiru juga beberapa literatur yang terbaru selain mengutamakan mengenai edukasi literasi kesehatan juga jangan lupa pemberdayaan pasien ya pasien empowerment jadi pasien dan keluarga perlu kita berdayakan untuk aktif meningkatkan literasi kesehatannya yang bermanfaat bagi dirinya maupun juga keluarganya ini adalah bagaimana contoh kolaboratif yang selayaknya kita lakukan bersama-sama dengan semua stakeholder terkait untuk memberikan informasi yang efektif kita bisa menggunakan platform sosial media kemudian kita bersama-sama dengan tenaga kesehatan pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan dinas kesehatan pasien dan keluarga masyarakat dan juga tentunya semua mungkin organisasi profesi semuanya kita libatkan berkolaborasi dalam memberikan advokasi mengenai kesehatan yang akurat daripada pasien mencari sendiri bagaimana meningkatkan awareness pada kelompok-kelompok berisiko bagaimana pola hidup sehat pemahaman yang benar tentang penyakit ginjal kronik dan terapi pengganti ginjal dengan demikian mudah-mudahan misinformasi yang banyak beredar di kalangan masyarakat kita bisa dihilang dengan sendirinya penyakit 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 ginjal kronik merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi dan memerlukan biaya kesehatan yang tinggi namun juga kita mempunyai tantangan di mana pemerataan layanannya belum berjalan baik penyakit ginjal kronik dapat dicegah dan diperlambat progresifitas penyakitnya bila diketahui sejak dini peranan sejawat di layanan primer sangat penting dan menjadi ujung tombak dalam promotif preventif dan juga diagnosis dini hari ginjal sedunia tahun 2022 mengangkat tema yang penting untuk mengembangkan kita di Indonesia meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan ginjal kerjasama di antara tenaga kesehatan pemerintah pasien keluarga dan masyarakat memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesehatan ginjal demikian dokter tunggul yang bisa saya sampaikan bersama kita bisa terima kasih banyak atas perhatian sejawat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dokter Aida yang telah memaparkan kepada kita secara komprehensif baik secara saint maupun hal-hal yang kita hadapi sehari-hari dan kita sama belajar dikatakan bahwa literasi kesehatan sangat penting dengan perkembangan sekarang kita pun perlu belajar menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat bagi teman-teman sejawat yang mempunyai pertanyaan untuk menyesuaikan dengan UNA untuk nanti kita diskusikan bersama kompetitor yang kedua adalah dokter Pringo di Tung Pro spesies penyakit dan serta penyakit dokter Pringo sebenarnya juga tidak perlu diperkenalkan karena beliau adalah staff dan juga pengurus besar di PD Pernefri beliau staff medik divisi ginjal hipertensi di ilmu penyakit dalam fakultas kedokatan universitas Indonesia RSCM beliau dari universitas Indonesia penyakit dalam di universitas Indonesia dan menjadi konsultan ginjal hipertensi di universitas Indonesia dokter Pringo Dikdo akan membawakan judul current best practice prevention and management of early chronic disease in primary care terima kasih dokter Tunggul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para guru guru besar senior teman sejauh sekalian ibu kepala dinas kesehatan DKI ketua umum PB pernefri terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mengenai topik yang telah ditentukan ijin menyampaikan saya menyampaikan saya mendapat tugas untuk menyampaikan mengenai topik current best practice of prevention and management of early chronic kidney disease in family health care ya telah tadi telah disampaikan mengenai besarnya masalah CKD penyakit pinjala kronik di dunia maupun di Indonesia oleh dokter Aida mungkin ini juga data dari tahun 2020 meli CKD di dunia ya ini adalah data mengenai pelayanan pelayanan pada penyakit pinjala kronik di berdasarkan negara dengan low income yang merah lower middle income yang biru dan yang kuning adalah upper middle income dan yang hijau adalah high income sedangkan gambar atas yang A adalah pada kualitas kesehatan primer dan yang B bawah kualitas kelihatan lanjutannya kita lihat memang di low income dan lower middle income ini layanan beberapa layanan yang ditunjukkan di tabel ini masih rendah kita lihat pemeriksaan EJFR itu tidak tersedia di lower income country termasuk pemeriksaan ACR pada level pelayanan primer begitu pula sedikit meningkat di saat di lower middle income dan mungkin meningkat lagi di negara-negara dengan pendapatan yang lebih baik begitu pula di level tingkat lanjut ternyata juga pada yang lower income itu masih rendah khususnya untuk EJFR ACR kita lihat ini tadi sudah disampaikan sedikit mengingatkan kembali penyakit ginjal kronik pedefinisi adalah kelainan fungsi maupun kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan kita lihat sebelah kiri ada EJFR kurang dari 60 atau ada tanda atau marker dari kerusakan ginjal baik albuminuria atau kelainan elektrolit atau kelainan struktural bisa dari imaging misalnya dari BNO atau dari USG ada batu yang sudah lebih dari 3 bulan lalu kalau memang ada histologi dan dari pemirsaan urin sedimen serta pasien-pasien dengan transplantasi ini juga statifikasi untuk melihat resiko progresi dan prognosis pada pasien-pasien di berdasarkan selain EJFR jadi ini juga ditekankan albuminuria jadi walaupun GFR masih baik tetapi kalau ada albuminuria yang lebih dari 300 masuk kelompok kategori A3 ini progresi atau prognosisnya lebih buruk jadi lebih high progression penyebab-penyebab penyakit ginjal tahap akhir ini di Amerika Serikat diabetes nomor 1 yang kedua adalah tekanan darah tinggi yang berikutnya adalah glomeron neurofritis Gn sedangkan di Indonesia data dari IRR dari pernefri hipertensi masih yang utama walaupun diabetes yang kedua walaupun pada suatu periode juga diabetes menempatai urutan pertama ini untuk mengingatkan kembali komponen dari penyakit ginjal kronik diagnosis dari penyakit ginjal kronik kita harus ingat IGFR jadi kalau ada data keratinin kita bisa menghitung IGFR sekarang sudah banyak tools di aplikasi maupun di webbase itu kita untuk mengikuti IGFR dengan saat ini yang digunakan adalah CKDAP lalu pemeriksaan albumin keratinin ratio apakah ada normal albuminuria mikroalbuminuria makroalbuminuria dan kita menentukan kaosanya daripada pasien ini membutuhkan anamnesis yang baik dan ini akan menunjukkan kita ke waspada untuk diagnosis penyakit ginjal kronik dan memang ternyata data yang ada menunjukkan bahwa awareness ke kewaspadaan mengenai CKD ini cukup rendah jadi ketidaksadaran itu cukup tinggi padahal tadi disebabkan disampaikan bahwa penyakit ginjal kronik ini cukup sering dan bebannya besar 90% pasien-pasien yang menderita ini tidak mengetahui bahwa mereka menderita penyakit penyakit ginjal kronik ini dan kenapa salah satu penyebabnya adalah keterbatasan baik itu kapabilitas maupun sarana-prasarana untuk mengelola penyakit ginjal kronik ini terutama di setting primary care fasilitas kesehatan tingkat pertama ini data dari International Society of Neurology Global Kidney Heart Atlas Survey mendapatkan bahwa barier yang hambatan yang untuk terciptanya pelayanan ginjal yang baik ada dua yang utama yang pertama adalah faktor yang berhubungan dengan pasien ini yang berhubungan dengan pasien ini biasanya knowledge dan attitude oleh karena itu tema dari World Kidney Day tahun ini adalah untuk meningkatkan knowledge dan kedua adalah faktor dari dokter untuk non-neurology physician ini ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan dalam hal promosi mencegah progresif penyakit dan tata laksana jadi sekitar 64% dari data dari kitnihat atas survei ini menyatakan bahwa kesadaran atau kewaspadan terhadap CKD ini di primary care ini cukup rendah dan padahal kebanyakan pasien-pasien dengan CKD atau penyakit ginjal kronik dan pasien-pasien berisiko ini di menjalani pengobatan di pelayanan kesehatan primer ini beberapa peran yang bisa di jalankan oleh dokter di pelayanan primer untuk data laksana CKD yang pertama adalah deteksi dini dan manajemen lebih dini penting karena ini bisa menghambat progresifitas yang berhubungan dengan outcome klinis yang buruk termasuk penyakit ginjal tanah air dan juga penyakit kardiovaskuler serta mortalitas nanti kita bahas sedikit mengenai kardiovaskuler karena penyakit ginjal kronik ini merupakan risiko juga risiko penyakit kardiovaskuler dan ternyata awareness kesadaran atau kewaspadaan penyakit ginjal kronik di populasi yang risiko tinggi pun itu ternyata rendah juga padahal khususnya pasien-pasien dengan kardiovaskuler dan karena penyakit ginjal kronik ini adalah kebanyakan adalah asimptomatik sehingga screening sangat penting untuk deteksi dini dari penyakit ginjal kronik ini dan untuk itu teran dari layanan dokter layanan primer atau dokter umum di fasilitas kesehatan primer ini sangat penting untuk meidentifikasi atau untuk deteksi dini pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik ini adalah studi yang melihat hubungan antara fasilitas kelihatan atau pelayanan kesehatan tersier dan fasilitas kesehatan primer ada memang beberapa masalah yang bisa diperbaiki jadi khususnya koordinasi dan komunikasi kita lihat di gambar yang kanan antara dokter umum atau dokter di layanan primer dengan dokter-dokter atau fasilitas kesehatan tersier ini hubungannya timbal balik dan masih didapatkan koordinasi yang kurang dan komunikasi yang buruk sehingga mungkin ini juga berpengaruh terhadap layanan khususnya dalam hal ini layanan penyakit ginjal kronik mungkin ini juga yang perlu kita perbaiki data dari di tahun 2016 ini menunjukkan hal tersebut yang kita harus sama-sama carikan jalan keluar jadi ini ditekankan lagi peranannya yang pertama adalah melihat apakah pasien CKD itu stabil sesuai dengan perjalanan penyakitnya kalau ini memang stabil sesuai dengan perjalanan penyakitnya ini masih bisa ditalaksana oleh layanan primer dengan mengontrol tekanan darah mengontrol gula darah mengatur dosis obat dan juga melihat resiko kardiofaskuler dan menurunkannya terapi-terapi yang menunjang menurunkan resiko kardiofaskuler namun pada pasien-pasien yang high risk ini perlu supervisi yang intensif tapi kalau yang tidak stabil ini baru mungkin ada perannya konsultan ginjal hipertensi dan layanan yang bisa diberikan adalah yang bisa diusahakan yaitu penilaian IGFR walaupun kalau tidak tersedia kalau tidak tersedia bisa dilakukan merujukan ke fasilitas tingkat tanjut untuk mengetahui IGFR dari pasien yang berikutnya juga klasifikasi kalau sudah kita dapatkan IGFR kita bisa mengklasifikasikan pasien PKD ini dan juga resiko progresinya dan juga setelah itu kita bisa melihat resiko kardiofaskulernya karena memang penyakit ginjal kronik ini berhubungan sekali dengan penyakit kardiofaskuler dan kerjasama dengan pasien itu sangat penting dari awal dari penyakit ginjal kronik diperlukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk mengatasi kalau tidak ada sudah muncul komplikasi-komplikasi dari penyakit ginjal kronik yang biasanya mulai muncul setelah stadium 3B bagaimana untuk screeningnya tadi seperti kita lihat perdefinisi dari penyakit ginjal kronik jadi kita harus melakukan screening pada pasien yang berisiko memang dari ASN International Society of Neurology Mukadigo tidak menganjurkan screening masal tapi dianjurkan screening pada pasien-pasien high risk kalau kita lihat penyebab dari CKD yang paling banyak adalah diabetes dan juga hipertensi angka screening pada pasien-pasien ini juga masih rendah pada pasien-pasien hipertensi dan diabetes sehingga kita harus meningkatkan screeningnya yaitu dengan pemeriksaan kreatinin dari pemeriksaan ini kita bisa lakukan estimasi dari GFR lalu pemeriksaan urinalisis kalau memungkinkan kita bisa melakukan pemeriksaan urinary albumin kreatinin ratio atau albumin kreatinin ratio urin untuk mendapatkan apakah ada albumin uria atau tidak karena memang yang anjurannya ada pasien-pasien at risk siapa saja yang berisiko yang seperti disampaikan tadi kalau lihat penyebabnya diabetes pasien-pasien diabetes berisiko pasien hipertensi lalu pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskuler pasien-pasien dengan keluarga riwayat penyakit ginjal tahap akhir atau mendapatkan terapi penghati ginjal seperti hemodialisis pasien obeis proko usia lanjut dan riwayat akut kidney injury dan pada pasien-pasien ini dianjurkan untuk kita lakukan screening karena biasanya tidak bergejala dan gejala dan tanda baru didapatkan setelah fungsi ginjal sangat rendah ada progressive anemia anemia ada volume overload gangguan elektrolit gangguan mineral dan tulang setelah acidemia ini terjadi setelah pasien penyakit ginjal kronik berlanjut ini kita lihat gambaran progresi dari penyakit ginjal kronik dan strategi terapi yang bisa kita berikan dimana pada pasien-pasien yang masih GFR normal kita harus lakukan screening tadi untuk resiko CKD kalau sudah ada resiko kita harus menurunkan resikonya tadi dengan mengontrol penyakit dasarnya hipertensi diabetes lalu kalau sudah berlanjut sudah kita didapatkan kerusakan ginjal berarti sudah ada bisa diagnosis penyakit ginjal kronik ini tujuan dari atau strateginya adalah menghambat progresivitas namun kalau sudah menurun GFR-nya ini kita strateginya adalah mengobati komplikasi dan juga melihat progresivitasnya untuk memperkirakan progresinya sedangkan kalau yang sudah ginjal tahap akhir ini memerlukan terapi pengganti ginjal berupa dialisis penutupan transkmentasi ini kerangka kerja dari untuk screening dan stratifikasi serta tata laksananya dari KDGO Controversy Conference mengenai early detection dari CKD jadi lagi-lagi pasien-pasien dengan resiko yang beresiko kita lakukan screening kalau tidak ada CKD dianjurkan di screen secara berkala lalu kalau memang ada kita harus stratifikasi stadium dan juga progresinya dan dilakukan tata laksananya ini tata laksana yang ada sesuai dengan stadium-stadiumnya hampir semuanya meliputi lifestyle modification stop rokok tadi data dari DKI sekitar 12% pada laki-laki ras inhibitor harus diberikan S-inhibitor atau ARB mencapai tekanan darah pada target optimalisasi tekanan darah untuk mencapai target tidak cukup hanya kita berikan obat anti-hipertensi pemberian statin kontrol gula darah ini ada obat-obat baru ada tata laksana diabetes yang mempunyai efek terhadap ginjal yang baik kalau bisa mampu laksana bisa diberikan seperti SGLT2 inhibitor dan JLP1 reseptor agonis pada stage yang lebih lanjut dimana stage 3B diperlukan pengobatan untuk mengobati asidosis metabolik dan penyebab lain harus diatasi dihindari obat-obat nefrotoxic dan juga modifikasi dari dosis obat sesuai dengan IGFR-nya untuk di guideline KDGO 2012 untuk pasien-pasien yang cegat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi obat-obatan herbal ini jadi lagi-lagi ini meringkas dari hal-hal tadi yang dianjurkan dimana pasien-pasien dengan faktor risiko harus men-trigger kita untuk melakukan screening lalu kita lakukan screening kalau sudah didapatkan hasil kita harus stratifikasi dan melihat risiko kardiofaskuler dan kalau itu bisa kita lakukan tata laksana dan dirujuk ke konsultan ginjal hipertensi memang kalau ada indikasi ya jadi seperti tadi disampaikan prevensi itu ada yang primer di sini benar-benar bila pasien-pasien yang masih dengan risiko kita lakukan screening dan pencegahan dan tata laksana kepada pencegahannya atau faktor risiko penyakit ginjal kronik sekendari bila telah kita diagnosis dan kita lakukan penghambatan progresifitas serta mengontrol penyakit komorbiditasnya juga komplikasinya sedangkan yang tersier kalau sudah terjadi penurunan fungsi ginjal atau sampai terjadi penyakit ginjal tahap akhir kita lakukan terapi pengganti ginjal ya ini sama seperti tadi dikelompokkan berdasarkan populasinya lalu tujuan dari tata laksananya dan frekuensi kita untuk evaluasi dari tata laksana tersebut ya dalam tata laksananya ini ada tata laksana konservatif dan preservatif ya ini tergantung dari IGFR dari pasien dimana ada supportive care dan juga conventional care ya jadi ada tahap awal ini masih kita lihat anjuran diet ya diet dianjurkan diet rendah protein dan anjuran untuk dominan protein abati ya lalu diet rendah garam aktivitas fisik menurunkan berat badan dan stop merokok ini adalah pada tahap awal dan lalu obat-obatan sesuai dengan IGFR dari pasien ya ini ini adalah data dari systematic review dan meta-analisis mengenai lifestyle modification untuk pencegahan pada pasien-pasien CKD data dari data ini didapatkan konsumsi sayuran dan kalium yang tinggi ya lalu aktivitas fisik ini menurunkan resiko penyakit pinjala kronik sedangkan konsumsi garam yang tinggi merokok ini berhubungan dengan resiko penyakit pinjala kronik di gambar yang kanan ini menunjukkan datanya kita lihat diet sayur-sayuran ini dengan OR 0,79 ada pasien-pasien yang diketahui baru diketahui CKD lalu ini asupan potasium juga berhubungan dengan asupan buah ini bisa menghambat progresifitas CKD dan juga penurunan GFR dan low aktivitas fisik pada semua kelompok untuk CKD GFR yang turun dan albuminuria ini bermanfaat sedangkan diet tinggi garam dan merokok ini kita lihat merah ya jadi meningkatkan resiko pada pasien-pasien dengan penyakit pinjala kronik ya ini untuk mengingatkan lagi kepada kita bahwa hubungan antara penyakit ginjal kronik dalam hal ini markernya yaitu IGFR dan albuminuria terhadap resiko dari kejadian kardiovaskuler kita lihat pasien-pasien ini kita lihat gambar yang kanan atas yang biru adalah pasien-pasien dan IGFR kurang dari 60 dibandingkan yang lebih dari 60 kita lihat kejadian kardiovaskuler yang major itu lebih besar pada pasien-pasien yang IGFR rendah dan juga kematian kardiovaskuler lebih tinggi serta kematian akibat semua penyebab juga lebih tinggi ini kita lihat hard shot ratio-nya sesuai dengan IGFR kita lihat mulai dari IGFR kurang dari 75 sudah jadi peningkatan resiko kematian karena kardiovaskuler ini juga mengingatkan target-target dari tata laksana pasien-pasien dengan CKD pertama mengurangi resiko kardiovaskuler dengan mencapai kekanan darah yang target kurang dari 140 90 ini beberapa data terakhir makin turun ada yang menganjurkan 130 80 lalu mengelola faktor risiko termasuk hipertensi dengan pemberian S-inhibitor dan ARB pengelola diabetes dengan mengontrol gula darah lalu menghindari obat-obat yang nefrotoxic seperti NSID ini harus diperhatikan lalu juga adjustment adjusting dose dari pasien-obat-obat yang perlu adjusting pada pasien-pasien dengan penurunan fusi ginjal dan untuk diet yaitu diet rendah protein pada pasien-pasien dengan stadium 4 dan 5 dan diet rendah garam ini untuk melihat seberapa seringnya kita melakukan deteksi atau screening pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik sesuai dengan klasifikasi dari IGFR dan albumin uria kita lihat kalau yang hijau ini setahun sekali kalau yang kuning sudah hati-hati ini juga satu tahun sekali yang orange ini sudah dianjurkan dua kali misalnya dia albumin uria sudah lebih di 300 sedangkan yang merah dianjurkan 3-4 tahun sekali untuk pemeriksaan IGFR maupun albumin uria tadi dibahas-bahas untuk mengenai rujukan ke penyakit ginjal hipertensi ini panduan dari KDGO yaitu secara umum dianjurkan untuk rujukan ke penyakit ginjal hipertensi bila IGFR kurang dari 30 dan juga kalau albumin kreatin ratio lebih dari 300 sedangkan beberapa hal lain yang juga bisa sebagai indikasi rujukan adalah adanya hematuria yang persisten ini juga RBC red blood cell hematuria yang tidak jelas yang persisten dan tidak jelas penyebabnya hipertensi yang tidak terkontrol lebih dari 4 obat adanya hipokalemia atau hiperkalemia yang persisten adanya anemia yang membutuhkan mungkin eritropolitin adanya batu ginjal yang cukup besar atau rekuren adanya penyakit ginjal herediter aki dan adanya progresif penyakit ginjal yang cepat kalau kardigo mendefinisikan penurunan IGFR lebih dari 25% dari baseline atau secara menetap turun lebih dari 5 ml per menit per 1,73 meter persegi ini adalah bagian yang mengingatkan mengenai pendekatan dari penyakit ginjal kronik kita lihat seperti tadi diagnosis pada tahap awal pada pasien-pasien dengan beresiko lalu kalau sudah ada data mengenai IGFR dan ACR dilakukan staging tadi untuk menentukan progresifitas dan prognosisnya dan tadi ada beberapa hal yang menggunakan indikasi untuk dilakukan pelunjukkan kepada konsultan ginjal hipertensi PMB Pernefri mempunyai POKJA promotif dan preventif penyakit ginjal kronik sudah dari kemurusan sebelumnya ini adalah hasil dari POKJA tersebut telah terbentuk buku panduan penjagaan penyakit ginjal kronik dan juga panduan prevensi pada rumah sakit tipe C mudah-mudahan ini bisa kita sosialisikan untuk bisa membantu promotif dan preventif dari penyakit ginjal kronik sebagai rangkuman jadi intervensi yang awal untuk mencegah progresifitas penyakit ginjal kronik sangat dibutuhkan sehingga ini penting lalu stratifikasi dan tata laksana juga harus diberikan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas dan tata laksana pencegahan maupun tata laksananya ini sesuai dengan derajat atau klasifikasi dari penyakit ginjal kronik yang meliputi non-farmakologik dan juga farmakologik dan peranan layanan kesehatan tingkat pertama atau layanan primer juga sangat penting peranannya untuk menurunkan beban dari penyakit ginjal kronik ini dalam hal ini untuk identifikasi awal tata laksana dan monitoring dari progresif terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter yang sudah mengaparkan kepada kita secara jelas mulai peranan dari teman-teman KTP kemudian sistem perannya tugasnya dan juga data-data meta-analisis dari suatu review dan juga beberapa sebelumnya buku sudah dikelebitkan oleh penepi untuk membantu kita di dalam penerolahan kronik kondisi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian teman-teman sejauh terlihat banyak skam pertanyaan-pertanyaan dan kita perlu secara sering dan untuk itu saya kira saya menggunakan dengan hormat dokter untuk bersama-sama dengan kita sering dengan teman-teman kita di lapangan untuk menangani mulai dari treatment sampai treatment kerehabilisasi di sisi ini dan berkenan masih hadir bersama kita dan pertanyaan yang pertama yang saya lihat di sini dari sejauh terlihat Jawa Sia ditujukan kepada dokter Dwi kalau saya bicara mengatakan mempertanyakan sebenarnya tentang data yang di kemukakan tadi saya ingin bertanya dari yang ditampilkan tadi terlihat peningkatan drastis dari jumlah pasien peningkatan di STP2 dan pertensi dari 2020 ke 2001 kira-kira apa yang menyebabkan peningkatan data yang drastis tersebut mungkin dimulai dengan dokter Dwi siapa dan juga nanti mungkin dokter Dwi ikut mendiskusikan silahkan Ibu dokter Dwi memengenai data-data yang meningkat drastis dari tahun 2020 ke 2021 baik terima kasih dokter tunggu pertanyaannya tadi jadi memang menarik sekali kita melihat upaya di tahun 2021 berhasil bisa mendapat jangkauan lebih luas justru ini dalam situasi yang pandemi dokter tunggu jadi kesempatannya justru bisa menjaga masyarakat lebih banyak karena seluruh warga usia kalau kita penyakit tidak menular sebenarnya target untuk dilakukan screening penyakit tidak menular dan diketahui apakah menderita DM atau hipertensi pada sasaran 15-59 tahun nah kebetulan range 15-59 tahun itu adalah juga range orang vaksinasi COVID jadi pada saat 2021 pada saat ada penyelenggaraan vaksinasi COVID ini untuk bahkan untuk umur 6 tahun ke atas di saat yang sama kita juga mencatat hipertensi apa namanya tekanan darah dari para peserta vaksinasi juga kemudian melakukan screening penyakit tidak menular tadi pada saat kita juga melakukan layanan vaksinasi jadi justru kita bisa menjangkau lebih banyak mempunyai mempunyai data lebih banyak tentu memang yang hasil tadi gambaran hipertensi dan diabetes adalah berdasarkan hasil screening jadi belum berdasarkan hasil penegakan diagnosis karena kalau ditemukan hasil gula darah yang meningkat nanti baru penegakan diagnosis setelah di refer ke dokter di luar kesempatan screening nah tadi intinya jangkauan bisa meningkat karena kita memang mengkolaborasikan upaya upaya vaksinasi dikolaborasikan dengan upaya peningkatan cakupan screening penyakit tidak menular demikian dokter tunggu juga karena kita menggunakan aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular kemudian aku bugar tadi yang kita bisa mendapat data lebih mudah lebih cepat karena digitalisasi terima kasih dok baik terima kasih dokter jelas dikebukakan bahwa cakupan yang bertambah kemudian perang aplikasi walaupun tetap disadari bahwa itu adalah data-data yang cross-seksional yang dikatakan itu diagnostiknya secara epidemiologisnya barangkali harus dikelola lebih mungkin dokter ada mengenai toko ini dimana angka-angka itu sangat bagus sebenarnya bahwa makin banyak dijangkau tetapi angka-angka itu harus ditelah lebih lagi kalau kita mau memberikan siapa epidemiologis dokter terima kasih dokter barangkali mungkin dokter selain daripada memang jangkauan untuk pengumpulan data jauh lebih baik apakah juga barangkali peranan lifestyle dari masyarakat kota ini juga ikut berperan ya dok ya jadi maksudnya diet kemudian juga mungkin aktivitas fisik dan tadi juga faktor risiko yang dikemukakan dokter juga meningkat sekali baik itu hipertensi maupun diabetes barangkali ikut berperan juga mungkin dok dokter Dwi mungkin itu sudah tertunggu saya kira baik terima kasih terima kasih dokter Aida sambil kita lihat beberapa pertanyaan lagi nah pertanyaan berikutnya adalah dari dokter Selamat Yarto Nawan pertanyaan beliau adalah bagaimana kalau keterita hipertensi sudah terkontrol apakah pemungkinan untuk si KD masih tetap sama dengan yang uncontrolled ini pertanyaan bagus sekali praktis di lapangan yang mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana perbedaan antara pasien terkontrol dengan tidak terkontrol terjadi si KD silahkan dokter Aida baik terima kasih dokter selamat untuk pertanyaannya yang praktis jadi banyak studi yang meneliti tentang ini maka secara keseluruhan bisa disampaikan bahwa hipertensi yang terkontrol jelas untuk menjadi CKD jauh lebih kecil dibanding hipertensi yang tidak terkontrol kita tahu target organ dari hipertensi ini sebenarnya cukup banyak selain dari ginjal juga ke jantung bisa juga ke cerebrovascular jadi tidak hanya untuk terjadi CKD tetapi juga terjadi hipertensi heart disease dan juga stroke juga jauh berkurang apabila tekanan darahnya terkontrol jadi artinya kontrol tekanan darah menjadi amat penting pada seorang pasien hipertensi untuk menghindari komplikasi ke target organ termasuk ke ginjal mudah-mudahan jelasin ya terima kasih Dr. Rida jadi sangat penting pengontrolan tekanan darah sampai targetnya dan bukan hanya untuk mencintai gijal tapi juga karniopasol dan itu menjadi konser kita sebagai dokter untuk mencapai target itu ada beberapa pertanyaan yang saya kira ini hampir sama sebenarnya jadi karena beberapa mungkin saya kelompokkan dan ini pertanyaan untuk Dr. Aida sebenarnya antara lain sebenarnya kapan indikasi CAPD kapan HD bagaimana keunggulannya kekurangannya dan seterusnya mungkin mohon maaf kalau saya tidak bacakan satu persatu karena beberapa pertanyaan ini kurang lebih sama mungkin Dr. Aida bisa menggarisbawahi lagi karena tadi sudah jelas sebenarnya tentang kapan keterinan CAPD kapan HD dan keunggulan dan kekurangannya silakan Dr. Aida untuk pertanyaannya jadi yang pertama seperti ini jadi memang ada tiga modalitas pilihan tadi transplantasi CAPD dan HD sebetulnya masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan tetapi kalau kita lihat mana yang lebih baik yang outcome-nya lebih bagus itu adalah transplantasi ginjal jadi itu yang pertama tetapi transplantasi tidak selalu bisa kita lakukan karena itu pasien pilihan yang lain adalah apakah CAPD atau HD untuk CAPD dan HD sebentar maaf untuk transplantasi tadi kendalanya sampai saat ini adalah ketersediaan donor namun ke depan mudah-mudahan bisa terjangkau lebih baik lagi kemudian untuk HD dan CAPD HD dan CAPD ini juga banyak studi jadi untuk CAPD dan HD ini untuk semua pasien itu sebetulnya pada umumnya bisa kita lakukan namun kita memang harus melihat satu per satu secara individu mana yang lebih cocok nah apa yang kita lihat itu ada indikasi medis dan ada indikasi sosial kalau saya boleh bagi indikasi medis itu kita melihat bagaimana fungsi jantung pasien yang kita hadapi ada kata fungsi jantungnya sudah tidak baik atau kurang baik ejection fraction sudah mulai rendah maka CAPD jauh lebih cocok lalu bagaimana akses vaskuler karena kalau dia HD dia akan memerlukan akses vaskuler yang baik kalau ada kendala di akses vaskuler juga pilihannya adalah CAPD lalu bagaimana kita betul-betul lihat kelayakan pasien ini kalau dia CAPD bagaimana kira-kira kepatuhannya dan bagaimana apakah dia bisa menerima edukasi yang kita berikan kemudian indikasi sosial kita harus berdiskusi dengan pasien dan keluarga karena pasien yang akan menjalani dia punya preference sendiri pekerjaannya bagaimana apakah dia memerlukan mobilisasi dalam pekerjaannya kalau ia lebih bagus juga CAPD jadi banyak faktor yang kita lihat namun secara umum CAPD bisa dilakukan secara mandiri di rumah atau di tempat pekerjaan jadi lebih free seperti itu dan juga dia bisa mempertahankan fungsi ginjal sisa jadi walaupun pasien itu sudah gagal ginjal maka tetap dia mempunyai fungsi ginjal sisa dia tetap ada urin dan urin sebanyak apapun itu juga sesuatu untuk pasien dan itu bisa dijaga dalam paling tidak 2-3 tahun pertama namun yang perlu juga kita ingat adalah ini bukan hitam putih karena itu istilahnya tadi integrated kidney care jadi artinya pasien yang mulanya CAPD suatu saat dia perlu HD atau pasien HD dia bisa CAPD kalau dia punya donor untuk transplantasi dia bisa menjalani transplantasi kira-kira demikian dok mudah-mudahan cukup jelas ya dok pada intinya secara individu kita lihat satu persatu saya kira sudah sangat jelas Dr. Aida tapi sebelum ke Dr. Pringo saya kira ada kaitannya masih dalam kaitan dengan pertanyaan sebelumnya sebelum ke Dr. Pringo berangkali masih ada satu pertanyaan yang saya lihat sangat berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya yang sudah dijawab oleh Dr. Aida dengan sangat bagus dan detail tetapi yang dikatakan di sini adalah tentang transplantasi ginjal ya tadi merupakan yang paling ideal pertanyaannya adalah dari Dr. Malfin Chandray mengatakan apa yang menentukan keberhasilan transplantasi ginjal apakah jika sudah melakukan hemodialisis atau CAPD sebelumnya akan mempengaruhi atau durasinya menentukan CAPD untuk keberhasilan transplantasi ginjal mungkin Dr. Aida bisa ditambahkan baik terima kasih Dr. Malfin untuk pertanyaannya apa faktor yang menentukan keberhasilan CAPD mungkin kita bisa bagi dua yaitu faktor dari pasien itu sendiri dan yang kedua faktor dari donor faktor dari pasien itu misalnya bagaimana comorbidnya apakah selain dari gagal ginjal fungsi organ-organ yang lainnya juga ada terganggu itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kemudian juga kepatuhan kepatuhan ini amat penting karena ini salah satu yang sudah terbukti menyebabkan kegagalan atau fungsi ginjal transplannya itu tidak bertahan lama karena itu mesti kita lihat betul pasien ini secara individu kalau faktor donor terkait dengan kecocokan jaringan antara resipien dan donornya lalu kalau pertanyaan tadi apakah kalau pasien sudah CAPD atau HD yang lama apakah mempengaruhi keberhasilan pasien yang sudah lama menjalani HD atau CAPD sering juga mengalami komplikasi dari gagal ginjalnya itu sendiri misalnya CKD-MBD atau mineral bone disorder atau memang jantung yang sudah kurang baik seperti itu tentu juga akan mempengaruhi karena itu ada istilah preemptive kidney transplant jadi ada transplantasi yang dilakukan sebelum pasien benar-benar membutuhkan dialisis dan itu juga outcome-nya baik mungkin Dr. Tunggu sendiri bisa menambahkan baik saya kira sudah sangat lengkap Dr. Aida bahwa transplantasi tadi ditekankan yang paling baik dan banyak faktor sangat individualized bahwa pasien per pasien berbeda kita meningkat ke pertanyaan untuk Dr. Pringo saya kira pertanyaan ini untuk beliau mohon bertanya walaupun ditujukan ke Dr. Aida juga boleh nanti menambahkan bagaimana PGK penyakit kronis dengan HD bagaimana sistem referral berjenjang dapat berjalan sesuai dengan kompetensi klinik sampai dengan tipe rumah sakitnya mungkin Dr. Pringo ini bisa diberikan klarifikasi terima kasih Dr. Tunggul ini pertanyaannya mengenai pasien HD sebelum jenjang sampai ke PA terima kasih jadi untuk ini ini sudah spesifik pasien emodialisis itu memang sudah biasanya di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di tata laksananya yaitu menjalani emodialisis jadi memang harus dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk mendapatkan emodialisis jadi di primer biasanya hanya mengontrol biasanya kadang-kadang kalau saat ini yang berlaku hanya memperpanjang rujukan sebenarnya di situ juga bisa kesempatan sebenarnya untuk melihat apakah ada keluhan lalu juga bisa dianamnesis juga dengan keluarganya karena tadi pasien-pasien dengan keluarga yang yang menderita penyakit genjata apair ini juga punya resiko jadi kesempatan untuk men-screening keluarga dari pasien-pasien yang menjalani emodialisis ini juga ada pada saat pasien-pasien yang emodialisis ini memperpanjang rujukan dari BPJS jadi sedangkan untuk hemodialisis ini memang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan yang lain yang mempunyai layanan hemodialisis demikian jadi yang penting adalah itu peranan dari layanan primer tadi yang berisiko ini adalah kesempatan bahwa ini ada salah satu keluarganya berarti berisiko mempunyai resiko terjadi penyakit diakonik jadi kesempatan untuk melakukan screening pada keluarga pasien-pasien yang hemodialisis demikian mungkin baik terima kasih dokter peringgo pertanyaan berikutnya ini dari guru kita saya undang saya kira semua cara mulai dokter peringgo nanti dengan dokter Dwi dan juga nanti disempurnakan oleh dokter Aida pertanyaannya demikian dari guru kita Rof Yose kita ketahui sekurang-kurangnya ada triple helix dalam penanggulangan penyakit pencegahannya yaitu profesional dalam hal ini bernevri pemerintah dalam hal ini GMS dan GMS tentunya dan masyarakat atau tokoh yang terkemuka gitu dulu ada yang gina 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 Memang dalam menghadapi masalah penyakit ginjal kronik ini yang tadi sudah sampaikan, besarnya masalah dan bebannya juga untuk pemerintah, juga untuk pasien dan keluarga, ini memang memerlukan kerjasama, atau tadi disebutkan oleh Prof adalah triple helix, tadi dari Dinkes juga menyebutkan pentahelix. Jadi memang perlu kerjasama bukan hanya dari profesi, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari selain pasien, juga masyarakat umumnya. Dalam hal ini dulu ada wadahnya Yayasan Ginjal Nasional, saya setuju sekali dengan Prof Yose memang ini perlu kita aktifkan lagi, kita dorong supaya berperan lagi dalam pelayanan pasien-pasien penyakit ginjal ini, khususnya dalam hal ini tadi mengenai promosi dan prevensi yang bisa mengurangi beban dari penyakit ginjal kronik ini. Jadi saya setuju sekali untuk kembali diaktifkan Yayasan Ginjal Nasional, karena tidak cukup dari pemerintah saja, tidak cukup juga jadi profesi saja, dan namun partisipasi aktif dari masyarakat yang mungkin bisa dikoordinasikan dengan yang adanya Yayasan Ginjal Nasional ini, bisa membantu pelayanan penyakit ginjal. Terima kasih. Terima kasih dokter Tunggul, mungkin kita minta harang atau pendapat dari dokter Dwi, walaupun dikatakan bahwa dari segi kemenkes sudah melakukannya, tetapi dalam kaitan dengan peran serta masyarakat ini, silakan dokter Dwi, Yayasan Ginjal Nasional. Terima kasih dokter Tunggul, jadi betul sekali untuk keberhasilan pengendalian penyakit, maka semua komponen harus bergerak saya rasa. Adanya komunitas atau yayasan yang menaungi menjadi jembatan antara dunia medis dengan masyarakat, itu sangat penting karena melalui Yagina atau komunitas-komunitas sejenis, atau yayasan yang menaungi tadi, bisa menjadi kepanjangan tangan dan menyampaikan dalam bahasa yang lebih bisa dipahami. Sebenarnya, kemudian tentu tapi perlu saya rasa positioning kembali pada saat mau mengaktifkan Yagina. Di peran sentral apa yang akan diperankan? Apakah diperan pemberdayaan masyarakatnya atau mungkin diperan masyarakatnya, supaya pada saat mencari unggulan layanan yang di provide oleh Yagina, layanan maksudnya layanan yayasan ya, bukan layanan medis mata, itu mudah untuk menggandeng partneringnya. Ini kalau saya lihat dari beberapa yayasan atau komunitas yang kurang lebih sebenarnya menaungi secara spesifik isu kesehatan tertentu, Pak. Kemudian kalau dari sisi kami di pemerintah sangat mengharapkan ada komunitas-komunitas yang bahkan bisa ajak, bisa terus, bisa eksis, dan menjadi salah satu kekuatan kita dalam menanggulangi penyakit. Terima kasih, Dr. Tunggul. Baik, terima kasih, Dr. Dwi. Saya kira jadi memang kita sepakat semua dan kita yakini bahwa ini kita harus kerjakan secara bersama-sama. Kita ditambah wawasan lagi oleh Dr. Dwi, fokus mengenai yang harus ditekankan supaya lebih optimal, kira-kira begitu. Nah tentu ini akan bisa terrealisasi atau juga barangkali bagaimana peran pernefri dan itulah yang ditanyakan atau kita bantu Dr. Aida untuk menekapi ini supaya ini terrealisasi. Silakan, Dr. Aida, mohon maaf kalau seperti didorong-dorong, tetapi dikerjaan kita bersama. Silakan, Dr. Aida. Baik, Dr. Tunggul. Kepada yang saya hormati, Prof. Yose, terima kasih, Prof. Dan untuk terus mengingatkan kami tentang peran dari Yayasan Ginjal Nasional. Saya setuju dengan Dr. Teringo dan juga Dr. Dwi untuk kembali kita menghidupkan Yayasan Ginjal Nasional ini mendorong. Karena tentu Yayasannya masih ada sebenarnya, hanya belum ada kegiatan sampai saat ini. Peran dari Yayasan Ginjal Nasional seperti juga di negara-negara lain, kalau kita lihat itu sangat besar, terutama untuk peranan sosial. Dan masing-masing kita sudah mempunyai sebenarnya tupoksi masing-masing, ya Dr. Dwi, dari Kementerian Kesehatan sudah ada, dari Dinas Kesehatan dan dari organisasi profesi juga demikian. Namun kita memang perlu peran serta aktif dari masyarakat dalam hal ini, Yayasan Ginjal, untuk kita bersama-sama bergandengan tangan, bersama-sama bagaimana meningkatkan layanan kesehatan ginjal di Indonesia. Untuk langkah-langkahnya, saya sendiri masih perlu berkonsultasi dengan para senior saya, dengan para guru saya, bagaimana kita mendorong agar Yayasan Ginjal Nasional ini kembali hidup dan ikut berperan aktif bersama kita. Jadi terima kasih, sudah tertunggu. Saya kira demikian. Demikian yang bisa dikemukakan Prof. Yuseh sebagai guru kami, dan memang kita sadari bahwa ini akan tetap kita konsisten ke depan untuk keseluruhan pelayanan kepada pasien. Sebenarnya waktu sudah sangat terbatas, tapi saya lihat masih ada pertanyaan di sini yang cukup relevan untuk kita jawab, baik oleh Dr. Dwi, maupun Dr. Pringo, maupun Dr. Aida. Dari Dr. Mamat Bunjali, saya kira ya. Selain seminar-seminar, kira-kira apakah ada strategi lain yang membuat literasi kesehatan terutama mengenai ginjal dan hipertensi, serta DM, agar menjadi lebih penyakit ini lebih mudah dipahami masyarakat. Karena kalau hanya dari seminar saja, kami rasa kurang efektif, dan tidak menjangkau masyarakat bawah yang mungkin sebenarnya lebih membutuhkan informasi ini. Kami mohon pendapat Dr. Dwi, karena tadi aplikasi kita sudah ada juga begitu. Silahkan, Dr. Dwi Oktavia, dalam topik ini. Terima kasih, Dr. Tunggul. Jadi pertanyaan menarik memang tantangan terbesar adalah bagaimana supaya tidak ada satu komponen pun di masyarakat yang ketinggalan sebenarnya dalam edukasi, termasuk bagaimana mereka bisa membangun lifestyle yang sehat untuk mencegah penyakit ginjal. Salah satu peluang kita ke depan adalah memanfaatkan tadi kalau melalui peran Yagina menjadi salah satu kepanjangan tangan dan kemudian mempunyai pasukan yang dalam tanda kutip bisa menjangkau masyarakat lebih luas, itu potensi ke depan bisa kita manfaatkan. Saat ini tentu saja kepanjangan terdepan kita yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah kadar kesehatan. Kadar kesehatan di seluruh DKI Jakarta jumlahnya bisa mencapai 30.000 sampai 60.000 orang yang kita bisa jangkau mereka secara sistematis untuk diberikan penguatan pengetahuan sehingga mereka bisa meneruskan ke orang yang ada di wilayahnya, apalagi yang di kelompok masyarakat menengah atau termasuk sampai menengah ke bawah, yang mungkin tidak bisa secara mandiri mencari informasi dari sumber yang kredibel katakan melalui digital. Peran-peran kader tadi sudah banyak sebenarnya dilakukan. Tidak hanya mungkin di edukasi tentang nginjal belum banyak, tetapi di kesempatan yang lain sudah banyak sehingga kita punya praktek baik untuk bisa memberdayakan mereka. para kader kesehatan tinggal bersama-sama dengan Pernefri, dengan Dinkas, kita menyusun semacam materi untuk penguatan tadi peran kader kesehatan. Selain itu juga puskesmas di DKI Jakarta ada 44 puskesmas kecamatan dan menjangkau seluruh sampai kelurahan, sampai semua kelurahan ada 301 puskesmas kelurahan. itu menjadi tadi ujung tombak yang berada terdepan. Mereka bisa mengelola masyarakat, pasien, dan keluarganya dalam bentuk peer group yang diberikan edukasi, perubahan perilaku baik secara digital maupun secara bersentuhan langsung. Ini adalah bagian-bagian yang bisa kita manfaatkan. Selain itu juga menggunakan semacam kesempatan untuk menayangkan layanan masyarakat, iklan layanan masyarakat terkait awareness terhadap penyakit ginjal dan sebagainya melalui videotron, melalui semua media-media digital yang di tempat-tempat publik, apalagi yang dimiliki Pemprov itu sangat bisa dan kita sangat punya kerjasama yang baik dengan dinas komunikasi Pemprov yang siap untuk men-share materi-materi edukasi kesehatan, apapun bentuknya. Jadi biasanya kalau dalam rangka hari kesehatan ginjal sedunia seperti ini, kita bisa lakukan kampanye bersama-sama sebenarnya untuk tadi meningkatkan awareness publik melalui semua kesempatan. Itu yang kita bisa lakukan. Di dinas kesehatan juga kita mengelola bersama salah satu TV, ada kesempatan untuk mengisi materi setiap minggu, materi-materi kesehatan. Jadi kita bisa masuk isu-isu kesehatan yang penting melalui tadi kita pilih dalam waktu-waktu tertentu untuk disampaikan. Pengisinya bisa bersama-sama nanti kita cari dari pernefri atau dari ahli yang lain untuk menyampaikan pesan sehingga masyarakat bisa kita bombardir secara kolektif gitu ya, upaya kolektif kita untuk memberi pesan-pesan kesehatan untuk mencegah penyakit ginjal ini. Saya rasa banyak sekali kesempatan ke depan, Dr. Tunggul. Terima kasih, Dr. Dwi. Kita sangat promising dan sangat sebenarnya betul bisa berbuat banyak dan kita mudah-mudahan ke depan akan bisa menjadi lebih efektif lagi secara bersama-sama. Mungkin secara singkat dari Dr. Pringo mengenai metode atau cara lain kita sebagai profesional, tidak hanya seminar-seminar secara singkat. Mungkin Dr. Pringo, silakan. Terima kasih, Dr. Tunggul. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dwi bahwa memang bukan, maksudnya seminar saya rasa juga bermanfaat, namun kita perlu juga beberapa hal tadi secara bersama-sama supaya dampaknya ini lebih mengena atau hampir semua lapisan masyarakat bisa mengena. Jadi mulai tadi peranan yayasan ginjal nasional, lalu tadi juga tader juga penting juga, karena ini bisa menjangkau sampai ke masyarakat-masyarakat, yang keluarga-keluarga. Jadi ini cukup bisa efektif, khususnya untuk yang usianya sudah lanjut, karena biasanya kalau yang usia muda masih terhubung dengan gadget, banyak informasi yang bisa didapatkan, tapi kita kadang-kadang pasien-pasien yang sudah usia lanjut ini, kita juga perlu edukasi supaya bisa ditangani penyakitnya. Demikian, Dr. Tunggu tambahan sedikit dari saya. Baik, terima kasih, Dr. Tunggu tambahan. Saya sudah dikasih, apa-apa nih Sampapanitia? Melewati waktu, tapi saya kira ini tidak mungkin saya buat rangkuman. Tidak mungkin membuat rangkuman, karena begitu luas dan sangat kita sudah memahami apa yang dibicarakan. Sehingga saya minta closing statement dari Dr. Aida sebagai ketua PBI Pernepri yang mengingatkan kita nanti, dan ke depan akan secara konsisten untuk melakukan pelayanan di bidang kita masing-masing. Saya minta maaf, Dr. Aida, mohon closing statement-nya untuk kita semua. Terima kasih, Dr. Tunggu. Ijin Dr. Dwi, Dr. Widya Stuti, dan Dr. Tringgo. Jadi, tadi kita sudah melihat betapa beban pelayanan kesehatan untuk penyakit ginjal ini amat besar. Dan ini menjadi masalah kita bersama. Karena itu, pencegahan dan diagnosis dini harus kita tingkatkan ke depannya. Tadi kita sudah senang melihat program dari Dinas Kesehatan DKI. Dr. Dwi memaparkan ada program-program untuk screening. Mudah-mudahan ini ke depan bisa terlaksana dengan baik. Di samping itu, sesuai dengan tema WKD kita ini, kita diingatkan untuk meningkatkan edukasi dan juga literasi kesehatan untuk kita semua di kalangan tenaga kesehatan dan juga untuk pasien dan juga masyarakat kita. Kita sudah ada platform dari Dinas Kesehatan tadi juga dari Kementerian Kesehatan yang nanti mudah-mudahan bisa kita manfaatkan juga bersama-sama atau kita kembangkan lagi bersama-sama. Dan kita eratkan kembali kerjasama antara Perimpunan Neurologi Indonesia dan juga Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk Dinas Kesehatan DKI baik itu untuk kerjasama pengumpulan data bersama, pengolahan data bersama dan juga memberikan edukasi meningkatkan literasi secara bersama-sama. Dan akan menjadi sangat lengkap nanti apabila Yayasan Binyal Nasional bisa kembali hidup sehingga kita bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk memajukan kesehatan masyarakat kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Widya Stuti, kepada Dr. Dwi Handayani, Dr. Pringgo Dikdo dan juga Dr. Tunggul bagai moderator. Terima kasih banyak kepada sejawat semua yang hadir pada hari ini, sejawat dari layanan primer. Mudah-mudahan kita suatu saat bisa berkumpul kembali dan mudah-mudahan bisa secara luring, tidak secara daring seperti ini. Jadi diskusi kita bisa lebih hidup. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dr. Tunggul, saya kembalikan ke Dr. Tunggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para guru besar, para teman sejawat senior, sejawat sekalian, kita akan mengakhiri webinar kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga masih banyak pertanyaan yang belum kami bisa jawab karena keterbatasan waktu dan mungkin nanti akan sekretariat akan bisa menjawabnya. Kemudian kami secara khusus juga mengucapkan terima kasih untuk mitra kerja kita dari Presidius Medical Center. Dan hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak berkenan, kami mohon dimaafkan kiranya pertemuan kita pada siang hari ini menjadi kebersamaan kita dan kita bergerak bersama-sama untuk melayani penyakit ginjal kronik mulai dari hulu sampai hilir. Terima kasih khususnya kepada Ketua Pernetri, Dr. Aida Lidia, dan kami kembalikan kepada moderator kita, moderator Master of Ceremony. Silahkan selamat siang. Selamat siang, dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dokter Dwi, dokter Tunggul, dokter Aida, dan dokter Pringgo atas diskusinya yang sangat komprehensif. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. WorldKid Media 2022 dari Pernetri merupakan rangkaian acara yang diadakan selama bulan Maret 2022. Acara yang berikutnya adalah webinar awam yang berjudul Hidup berkualitas dengan hemodialisis yang akan dilaksanakan Sabtu 12 Maret 2022 dari jam 9 hingga jam 10.30. Kemudian ini adalah rangkaian semua kegiatan WorldKid Media tahun 2022. Yang pertama adalah webinar dokter yang telah dilaksanakan hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah webinar awam mengenai hidup berkualitas dengan hemodialisis yang akan dilaksanakan Sabtu 12 Maret. Kemudian webinar awam mengenai hidup berkualitas dengan CAPD yang akan dilaksanakan Minggu 13 Maret 2022. dilanjutkan dengan webinar awam yang bertemakan hidup berkualitas dengan transplantasi ginjal pada hari Minggu 20 Maret 2022 dan diakhiri oleh webinar awam untuk umum dengan tema mengenal penyakit ginjal dan pencegahannya. Yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Maret 2022. Sebelum saya akhiri, izin dokter-dokter sekalian untuk foto bersama. Panitia mohon bersiap. Sebelumnya saya sampaikan acara dari Pernetri. Berikutnya adalah Jakarta Neurology and Hypertension Course yang akan dilaksanakan secara virtual 16 Juni hingga 19 Juni 2022. Izin dokter-dokter sekalian untuk foto bersama. Panitia mohon bersiap. Saya pandu. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi ya dok. Izin satu, dua, tiga. Ya, baik. Terima kasih. Demikian acara hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Nandara Indri Yani atas nama Panitia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.